TANAH SETAN YIN Kinfei Yang dan yang lainnya tidak masuk lama sebelum mereka bertemu dengan seekor binatang buas. Itu seekor cita. Panjangnya sekitar belasan meter, dengan bulu hitam di sekujur tubuhnya, tetapi matanya seperti darah, memancarkan cahaya berdarah. Kultivasi cita berada pada alam kesempurnaan agung yang tidak dapat binasa. Jika budidaya ini ditempatkan di dunia kuno, itu pasti akan menjadi eksistensi yang sangat kuat. Namun di alam awan langit, itu hanya bisa dianggap rata-rata. Lagi pula, di alam awan langit, para ahli alam berdaulat bagaikan anjing, lalu apa yang dimaksud dengan ahli alam kesempurnaan agung yang tidak binasa. Namun, cita ini menarik perhatian Kinfei Yang. Berhenti, kata Kinfei Yang. Wang Changyuan menginjak rem mendadak dan berhenti, menatap Kinfei Yang dengan curiga. Melihat Kinfei Yang sedang melihat cita, dia juga melihat mangsanya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Karena dia pernah ke negeri setan yin, semua binatang buas di sana bermata merah darah, jadi tidak ada yang aneh dengan hal itu. Termasuk Pei Tianhong. Dia juga tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun Kinfei Yang, si gila, dan serigala bermata putih tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pei Tianhong dan Wang Changyuan selalu tinggal di alam awan langit dan belum pernah ke neraka Raja Neter, jadi meskipun mereka melihat ini, mereka tidak akan menemukan sesuatu yang aneh. Namun Kinfei Yang dan serigala bermata putih berbeda. Mereka pernah ke neraka Raja Neter dan sangat akrab dengan binatang buas di sana. Dan mangsa di hadapan mereka, meski bulunya tidak berwarna merah darah, namun matanya sangat mirip dengan binatang buas dari neraka Raja Neter. Kakak senior, serigala bermata putih. Apakah menurutmu binatang buas dari negeri iblis yin sama dengan binatang buas dari neraka Raja Neter? Mereka tidak hanya bisa bertahan hidup di negeri iblis yin, tetapi mereka juga bisa menggunakan kekuatan iblis yin untuk berkembang. Kinfei Yang mengerutkan kening. Binatang-binatang buas di neraka Raja Neter tumbuh dengan menyerap kekuatan jahat. Itu mungkin. Serigala bermata putih mengangguk. Tidak mungkin, sudah pasti seperti ini. Ada satu hal lagi yang belum kuceritakan padamu. Aku juga merasa familiar dengan kekuatan yin demon. Sigila mengernyitkan dahinya, ia sungguh bingung dengan segala hal yang tengah dihadapinya saat ini. Apa? Serigala bermata putih dan Kinfei Yang saling berpandangan. Di sisi Pei Tianhong dan Wang mendengar ini, mulut mereka menganga. Tidak main-main. Rasa keakraban dengan kekuatan yin demon. Di alam awan langit, siapa yang tidak tahu bahwa kekuatan iblis yin merupakan mimpi buruk yang tidak dapat mereka singkirkan. Kekuatan iblis yin adalah ancaman terbesar bagi neraka negeri iblis yin. Sejak zaman dahulu kala, siapa yang tahu berapa banyak makhluk hidup yang telah terkikis oleh kekuatan setan yin dan mati di sini. Mati itu, totototot adalah mati, es mati. Mereka tidak tahu bahwa itu hebat. Setan. Sekarang setelah keduanya bergabung, kekuatan baru lahir. Kinfei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Matanya tiba-tiba bergetar saat dia menoleh untuk melihat si gila dan bertanya, kakak senior, raja neter iblis yin ini tertinggal di sini di kehidupanmu sebelumnya. Hah. Si gila tertegun lalu memutar bola matanya, apakah benar-benar mengira aku reinkarnasi dari makhluk agung? Itu tidak mungkin. Kinfei Yang tersenyum. Ayolah, aku tidak percaya. Saya lebih suka percaya bahwa saya dilahirkan luar biasa, dengan karakter yang baik dan keberuntungan. Si gila mengusap dagunya dengan gaya narsis dan tertawa. Kinfei Yang dan serigala bermata putih tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mata mereka ke arahnya. Yang lain mungkin lebih seperti itu, tetapi siapa yang tidak tahu siapa anda di dunia kuno? Tepat saat kedua orang itu dan serigala itu sedang mengobrol, mangsanya memperhatikan sekelompok orang. Matanya yang berwarna merah darah segera melihat ke arah sekelompok orang itu, dan kilatan yang tidak menyenangkan pun muncul. Tetapi, ketika ia melihat bahwa kultivasi kelompok itu tak terduga, ia segera meraung ketakutan dan lari terbirit-birit. Itu cukup sadar diri. Serigala bermata putih memamerkan taringnya, ia hendak memakan daging. Saya penasaran apakah daging macan tutul rasanya enak. Melanjutkan, Qin Fei yang memandang Wang Chang Yuan. Wang Chang Yuan menganggup dan melanjutkan perjalanan bersama yang lainnya. Alasan mengapa dia membiarkan Wang Chang Yuan memimpin jalan adalah karena hanya Wang Chang Yuan yang tahu di mana dia pernah melihat naga api sebelumnya. Berikutnya, mereka bertemu banyak binatang. Namun, beberapa di antara mereka tidak memiliki mata merah darah dan tampak seperti binatang buas biasa. Pei tua, izinkan aku menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Qin Fei yang menoleh dan menatap Pei Tianhong. Teruskan. Meskipun dia tidak berusaha menjelatnya seperti Wang Chang Yuan, sikapnya saat ini masih baik-baik saja. Dari situasi umum, binatang buas dengan mata merah darah seharusnya hidup di tanah setan yin sepanjang tahun dan dapat menyerap kekuatan setan yin. Sedangkan untuk binatang buas dengan mata berwarna normal, mereka mungkin datang dari luar, kan? Qin Fei yang bertanya. Itu benar. Binatang buas sama seperti kita manusia. Ketika mereka melihat tempat yang bagus, mereka secara alami ingin masuk untuk mencari peluang. Namun, mereka tidak berani melangkah terlalu dalam. Mereka hanya berani mengambilnya dari tepian. Pei Tianhong menjelaskan. Bisakah binatang buas yang tinggal di tanah setan yin meninggalkan tanah setan yin? Qin Fei yang curiga. Saat dia berada di neraka Raja Neter, dia berbicara pada Raja Neraka dan berkata bahwa entah itu ras iblis darah atau binatang buas di neraka Raja Neter, mereka tidak bisa meninggalkan kekuatan jahat itu. Karena kekuatan jahat dan kekuatan iblis yin berasal dari sumber yang sama, maka binatang buas di tanah iblis yin seharusnya tidak dapat meninggalkan tanah iblis yin. Binatang buas yang tinggal di sini boleh keluar, tetapi mereka tidak akan keluar dalam waktu lama. Kata Pei Tianhong. Secara umum, mereka masih tidak bisa meninggalkan kekuatan yin dimen. Qin Fei yang bertanya. Pei Tianhong menganggup dan tersenyum tipis, bagi mereka, kekuatan iblis yin setara dengan makanan. Tanpa makanan, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Sepertinya kekuatan jahat dan kekuatan yin dimen benar-benar saling berhubungan. Mungkin kedua kekuatan ini berasal dari tempat yang sama. Gumam Qin Fei Yang. Mendengar ini, ekspresif Renzi sedikit ragu. Apakah misteri asal-usulnya ada di tanah setan yin? Dalam sekejap mata. Satu jam berlalu. Qin Fei Yang telah mencapai batasnya. Kekuatan yin dimen dalam tubuhnya dengan gila-gilaan menyerbu jiwanya. Kakak senior, cepatlah. Qin Fei Yang menatap Frenzi dan mendesaknya. Jika dia tidak menyerapnya sekarang, dia pasti akan mati di sini. Frenzi mengangkat tangannya dan mencengkeram bahu Qin Fei Yang. Kekuatan yin dimen dalam tubuh Qin Fei Yang berubah menjadi banjir dan menyerbu ke dalam tubuh Frenzi. Melihat pemandangan ini, wajah Wang Chang Yuan dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah itu, Frenzi mengangkat tangannya dan menempelkannya di bahu Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan. Kekuatan yin dimen di tubuh mereka juga cepat menghilang. Orang cabul. Wang Chang Yuan bergumam. Dia akhirnya mengerti mengapa Qin Fei Yang menyuruhnya untuk tidak khawatir. Frenzi dapat menyerap kekuatan yin dimen. Tunggu. Dia memandang ke arah serigala bermata putih. Orang ini tidak bereaksi sama sekali. Mungkinkah dia juga menyerap kekuatan yin dimen? Sebelum bersentuhan dengan mereka, dia merasa bahwa alasan mengapa Qin Fei Yang dan yang lainnya menakutkan adalah karena senjata penguasa dan domain pembantaian. Tetapi sekarang setelah dia berinteraksi dengan mereka, pemahamannya terhadap Qin Fei Yang dan yang lainnya semakin dalam, keterkejutan di hatinya pun menjadi semakin kuat. Semua orang ini adalah monster dan tidak bisa dilihat dengan mata normal. Ledakan. Tiba-tiba. Terdengar ledakan keras di depan. Ada pertempuran. Dan itu aura manusia. Pei Tianhong dan Wang Changyuan saling berpandangan, mata mereka berbinar. Apa yang aneh tentang orang-orang yang berkelahi di tempat ini? Si Frenzi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak. Pei Tianhong melambaikan tangannya. Apa maksudmu? Si Frenzi tertegun sejenak dan menatapnya dengan curiga. Jika itu pertarungan antar binatang atau pertarungan antara binatang dan manusia, maka itu hal yang wajar. Contohnya, binatang buas yang kita temui di sepanjang jalan, kalau bukan karena kita yang kuat, mereka pasti sudah menyerang kita sejak lama. Tetapi, sulit untuk menghadapi pertempuran antar manusia di tempat seperti Tanah Iblis Yin. Pei Tianhong menggelengkan kepalanya. Mengapa? Frenzi malah makin bingung. Karena mereka yang memasuki Tanah Iblis Yin berada di sini untuk mencari pertemuan yang menguntungkan dan tidak akan menyerang dengan mudah. Karena tempat ini terlalu berbahaya, jika mereka menyerang orang lain, itu hanya akan memperburuk situasi mereka. Jadi, secara normal, jika mereka bertemu orang lain, mereka akan mengambil jalan memutar atau bekerjasama. Meskipun kerjasama ini juga memanfaatkan satu sama lain, sebelum mereka menemukan pertemuan yang menguntungkan, mereka tidak akan bersekongkol melawan satu sama lain. Bagaimanapun juga, satu teman lagi berarti satu kesempatan lagi untuk bertahan hidup. Jadi, di negeri Iblis Yin, selama ada pertempuran antar manusia, pada dasarnya itu karena mereka telah menemukan pertemuan yang tidak disengaja atau benda suci. Mereka akan bertarung untuk mendapatkan benda-benda ini. Pei Tianhong menjelaskan. Ketika Frenzi mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, Maksudmu, ada pertemuan kebetulan atau benda suci di depan? Kemungkinan besar. Pei Tianhong mengangguk. Mata Frenzi berbinar dan dia terkekeh, lalu apa yang kita tunggu? Wang tua, ayo berangkat. Wang Changyuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sudah ada dua senjata dominator, apakah perlu ikut bersenang-senang? Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan memimpin mereka menuju ke arah pertempuran. Mata Serigala bermata putih berbinar dan dia tiba-tiba menatap Pei Tianhong dan bertanya, Pei kecil, apakah ada banyak harta di tanah Iblis Yin? Batuk-batuk. Pei Tianhong terbatuk dan menatap tak berdaya ke arah Serigala bermata putih, tidak bisakah kau memanggilku seperti itu? Saya orang terkenal, kalau orang lain mendengar ini, bukankah mereka akan menertawakan saya di belakang saya? Apakah ada masalah dengan ini? Apakah menurutmu aku akan memanggil orang normal seperti itu? Selama orang itu adalah orang yang aku setujui, aku akan memanggilnya seperti itu. Serigala bermata putih mendengus dingin. Jadi, saya harus merasa terhormat. Pei Tianhong menatap Serigala bermata putih dengan kaget. Tentu saja. Serigala bermata putih menganggup tanpa malu. Baiklah. Pei Tianhong menganggup dan tersenyum pahit. Bukan hanya kemampuannya yang tidak normal, tetapi kepribadiannya juga aneh. Dia kemudian berkata, pasti ada banyak benda suci di tanah Setan Yin, tetapi tidak banyak di pinggiran. Lagi pula, baik manusia maupun binatang, mereka semua berkeliaran di pinggiran. Sejak zaman kuno, siapa yang tahu berapa banyak makhluk yang telah memasuki tanah Setan Yin dan sebagian besar harta karun telah diambil oleh mereka. Jadi, jika kau ingin menemukan benda-benda suci dan pertemuan yang menguntungkan di tanah Setan Yin, kau harus pergi ke wilayah pusat, wilayah dalam, dan wilayah inti. Khususnya wilayah inti, tidak hanya terdapat sejumlah besar benda-benda suci, tetapi juga dikatakan terdapat warisan kekuatan hukum. Mata Pei Tianhong memancarkan kerinduan 3.362 Warisan Qin Fei Yang, Frenzi, dan Serigala bermata putih semuanya menatapnya dengan kaget. Tidakkah kamu menganggapnya tidak dapat dipercaya? Apakah kekuasaan hukum dapat diwariskan? Pei Tianhong memandang mereka berdua dan Serigala itu dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Tidak tahu malu. Bukannya kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Apa? Kalian sudah melihat warisan? Kali ini, Pei Tianhonglah yang tertegun. Termasuk Wang Changyuan. Belum lagi melihat pewarisan kekuatan hukum, tidak banyak orang yang pernah mendengarnya. Hal ini karena semua orang mengira bahwa kekuatan hukum hanya dapat dipahami oleh diri sendiri. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan hukum dapat diwariskan. Pernah melihatnya sebelumnya? Kau meremehkan kami. Kami tidak hanya pernah melihatnya sebelumnya, tetapi salah satu dari kami juga telah menerima warisannya. Serigala bermata putih tersenyum misterius. Siapa ini? Pei Tianhong penasaran. Jauh di cakrawala, tetapi dekat di depan Anda. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Jauh di cakrawala tapi dekat di depanmu. Pei Tianhong tertegun dan menatap serigala bermata putih dengan curiga. Itu kamu. Aku. Serigala bermata putih berkata dengan nada meremehkan, aku adalah karakter yang luar biasa. Apakah aku masih membutuhkan warisan? Ketika benda itu ditaruh di hadapanku, aku bahkan tidak melihatnya sama sekali. Mulut Pei Tianhong berkedut. Karakter yang luar biasa, ini mendapat nilai penuh. Namun, jika dipikir-pikir, anak serigala ini dapat langsung menjarah dan menyatu dengan kekuatan hukum. Selama ia fokus pada hukum terkuat, ia tidak perlu mencari hukum lain. Kalau begitu, kalian. Pei Tianhong memandang Kinfei Yang dan Frenzy. Saat itu, saya pun tidak menginginkan warisan itu. Kinfei Yang tersenyum tipis. Kau juga tidak menginginkannya. Pei Tianhong tercengang. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Mereka bahkan tidak ingin warisan itu diletakkan di hadapan mereka. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan membakar dupa dan berdoa kepada Buddha. Seperti yang diharapkan. Setan punya modal untuk bersikap sombong. Serigala bermata putih juga sudah muat membuat mereka penasaran dan tersenyum. Itu Little Frenzy. Hukum kematiannya berasal dari warisan. Apakah kamu satu-satunya yang berbicara omong kosong? Frenzy menatap tajam. Dia merasa sedikit malu. Hukum karma Kinfei Yang dipahami oleh dirinya sendiri, sedangkan hukum kematiannya diwariskan. Bukankah ini berarti dia lebih rendah dari Kinfei Yang? Oleh karena itu, ketika Serigala bermata putih mengemukakan masalah ini, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Jadi begitu. Pei Tianhong tercerahkan. Ia menatap Serigala bermata putih dan bertanya, ketika warisan itu datang, apakah ia disertai dengan keutamaannya sendiri? Saya kira tidak demikian. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan menatap orang gila, namun orang gila mengabaikannya. Pei Tianhong terkejut saat mendengarnya. Dia menatap Serigala bermata putih dan berkata, dia lebih kuat darimu. Lebih kuat dariku. Serigala bermata putih tidak yakin. Ya. Meskipun hukum kematiannya diwariskan, fakta bahwa dia mampu memahami kedalaman kelima dengan begitu cepat membuktikan bahwa dia memang lebih kuat darimu. Bagaimanapun juga, tiga hukum tertinggi Anda telah dijarah secara langsung. Kata Pei Tianhong. Itu masuk akal. Orang gila itu akhirnya berbicara. Ia menatap Serigala bermata putih dan berkata dengan nada meremehkan, apapun yang terjadi, aku masih lebih kuat darimu. Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, mengapa kamu tidak melihat prosesnya dan hanya melihat hasilnya. Kalau begitu, kamu mungkin akan kalah lebih menyedihkan. Meskipun kau sekarang lebih kuat dariku dan Kintua, kami yakin cepat atau lambat kami akan melampauimu. Orang gila itu terkekeh. Apakah itu mungkin? Serigala bermata putih menatap keduanya dengan jijik dan berkata dengan bangga, jadi bagaimana jika kalian melampauiku di masa depan? Bagaimanapun, aku lebih kuat darimu sekarang. Ini adalah fakta yang tidak dapat kau sangkal. Tidak tahu malu. Orang gila itu mendengus. Dia lalu menatap Pei Tianhong dan bertanya, lalu, apakah ada warisan hukum tertinggi di area inti tanah Setan Yin? Saya mendengar ada. Dan ada rumor yang mengatakan bahwa ada hukum tertinggi yang memiliki keutamaannya sendiri. Kata Pei Tianhong. Apa? Dia punya kemampuan mendalam tertingginya sendiri. Mata serigala bermata putih berbinar. Qin Fei Yang dan orang gila juga sama. Jika benar-benar ada warisan seperti itu, maka wilayah inti tanah iblis Yin pasti sepadan dengan risikonya. Tentu saja, ini hanya rumor. Karena tidak ada seorang pun dari Sky Cloud Field yang pernah ke area inti. Bahkan aku pun sama. Pei Tianhong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Belum pernah ke sana. Tiga orang dan satu serigala tercengang. Ya. Karena kekuatan Yin Demon di area inti bahkan lebih mengerikan. Belum lagi area dalam dan area inti, bahkan area tengah memiliki kekuatan Yin Demon lima kali lebih banyak daripada di sini. Konon katanya area inti memiliki kekuatan Yin Demon setidaknya seratus kali lebih banyak daripada di sini. Bahkan dengan kultivasi kita, kita hanya bisa berjalan-jalan di sekitar pintu masuk area dalam. Bahkan di area dalam, kita harus memurnikan kekuatan Yin Demon di tubuh kita sesekali. Tapi inti masalahnya adalah kecepatan pemurnianmu tidak dapat mengimbangi kecepatan saat itu memasuki tubuhmu. Jadi kami tidak berani gegabu memasuki area dalam, apalagi area inti. Bagi kami, area inti adalah tempat yang tidak bisa kembali. Orang-orang dari benua timur dan timur biasanya tidak memiliki artefak ilahi teleportasi ruang dan waktu atau hukum ruang dan waktu. Jika mereka ingin melewati tanah setan Yin ke benua lain, mereka harus melewati area dalam dan area inti. Pei Tianhong menjelaskan. Jadi seperti ini. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih mengangguk. Jadi sejujurnya, saya juga ingin masuk dan melihatnya. Pei Tianhong tersenyum. Serigala bermata putih terkekeh, apa masalahnya dengan itu? Sekarang juga, kami akan memenuhi permintaan terakhirmu. Permintaan terakhir. Wajah Pei Tianhong menjadi gelap. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa mengobrol dengan anak serigala ini. Tidak ada hal baik yang keluar dari mulutnya. Namun, dengan adanya anak serigala dan orang gila di sini, dia mungkin bisa memenuhi keinginannya dan memasuki area inti untuk melihat-lihat. Pada saat yang sama, Wang Chang Yuan juga menantikannya. Bagi para ahli alam kedaulatan kesempurnaan seperti mereka yang memahami kedalaman tertinggi, area inti dari empat tanah terlarang alam awan langit adalah tanah terlarang yang sebenarnya. Qin Fei Yang merenung sejenak sebelum menatap Wang Chang Yuan dan bertanya, Wang tua, di mana Anda bertemu dengan tetua Huo terakhir kali? Wilayah pusat. Wang Chang Yuan bahkan tidak berpikir dan langsung menjawab. Jelas, dia memiliki kesan mendalam tentang apa yang terjadi saat itu. Lalu kemana dia menghilang? Qin Fei Yang bertanya lagi. Saya tidak berhasil menyusulnya saat itu, tetapi berdasarkan lintasannya, dia seharusnya berada di area dalam. Wang Chang Yuan menebak. Area dalam, area inti. Qin Fei Yang bergumam. Sepertinya menemukan naga api bukanlah tugas yang mudah. Hal yang paling aneh adalah, mengapa penatua Huo ada di tanah setan Yin? Mungkinkah itu? Tiba-tiba, tatapan mata Qin Fei Yang bergetar dan wajahnya dipenuhi kebingungan. Ada apa? Serigala bermata putih dan orang gila menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang memandang mereka dan bertanya, apakah kalian masih ingat bagaimana naga api datang ke domain awan langit? Tentu saja, naga es dan binatang kecillah yang memintanya datang. Si gila mengangguk. Itu benar. Karena naga es dan binatang kecil memintanya untuk datang, mengapa dia datang ke tanah iblis Yin ketika wilayah awan langit begitu besar? Mata Qin Fei Yang berkedip. Orang gila itu merenung sejenak sebelum tatapannya bergetar. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, maksudmu, tanah setan Yin mungkin adalah sarang naga es yang sebenarnya. Apa? Ini sarang naga es? Tubuh Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan gemetar sementara mata mereka dipenuhi ketakutan. Kalau ini benar-benar sarang naga es, bukankah mereka akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian dengan datang ke sini? Haha! Serigala bermata putih tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Pei Tianhong dan Matman menatapnya dengan bingung. Apa yang bisa membuatnya senang? Musuh pasti akan bertemu, bukankah seharusnya aku tertawa? Serigala bermata putih itu mencibir. Pei Tianhong dan Matman terdiam. Anak serigala ini benar-benar tidak takut pada apapun. Jangan khawatir, kalau naga es berani menyerang kita, dia pasti sudah melakukannya sendiri. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Saudara ini berpikir bahwa jika sarangnya benar-benar tersembunyi di sini, maka pasti ada banyak harta karun. Jika saatnya tiba, kita bisa merampok semuanya. Mata serigala bermata putih berbinar saat dia tersenyum sinis. Baiklah. Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi bahkan jika kau memukulku sampai mati. Wang Changyuan menggelengkan kepalanya. Pei Tianhong juga setuju dengan Wang Changyuan untuk pertama kalinya. Lelucon macam apa ini? Apa bedanya merampok sarang naga es dan mencari kematian? Hanya orang bodoh yang melakukan hal seperti itu. Lihatlah kepengecutanmu. Serigala bermata putih memandang keduanya dengan jijik. Ini bukan masalah kepengecutan, ini masalah kesadaran diri. Kita tidak punya kekuatan, jadi jangan memprovokasi dia. Lagi pula, bagaimana kalau dia menyerangmu secara pribadi? Hanya memikirkannya saja membuat kulit kepala Pei Tianhong mati rasa. Karena dia bersentuhan langsung dengan naga es, dia tahu betapa kuatnya naga itu. Jika naga es bersedia menyerang, seluruh alam awan langit bisa rata dengan tanah dalam sekejap. Siapakah yang ingin memprovokasi ahli yang begitu menakutkan? Itu masuk akal. Meskipun dia tidak akan menyerang kita secara pribadi, aku khawatir kalian berdua. Lagi pula, kalian berdua mengkhianatinya. Melihat Pei Tianhong dan Wang Changyuan, serigala bermata putih tertawa sinis. Mendengar hal itu, keduanya pun makin ketakutan. Cukup. Jangan menakuti mereka. Qin Fei yang menatap tajam ke arah serigala bermata putih dan melihat ke kedalaman tanah setan yin. Apakah sarang naga es ada di sini atau tidak, aku ingin memasuki area inti untuk melihatnya. Aku ingin melihat rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Mendengar ini, Pei Tianhong dan Wang Changyuan saling berpandangan tak berdaya. Karena Qin Fei yang harus pergi, mereka hanya bisa mengikuti. Mereka hanya berharap itu bukan sarang naga es. Kalau tidak, bahkan jika mereka punya sembilan nyawa, itu tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi naga es. Sambil berbicara, medan perang di depan semakin dekat. Bukan hanya dua orang saja yang berkelahi, melainkan sedikitnya selusin orang. Riak-riak dari pertempuran itu bagaikan air pasang yang bergulung-gulung. Bagaikan gempa bumi, tanah bergetar dan gunung-gunung berguncang. Sepertinya mereka benar-benar berada di puncak alam dominator. Wang Changyuan bergumam. Dia dengan tegas mengaktifkan kekuatan hukumnya dan membentuk penghalang, mengisolasi riak-riak di luar. Jika tidak, itu akan membahayakan Qin Fei yang, orang gila, dan serigala bermata putih. Mereka menghancurkan negeri iblis yin dalam skala besar, apa para binatang di sini tidak peduli. Orang gila itu mengerutkan kening. Tidak perlu peduli. Karena tidak peduli seberapa parah kerusakannya, semuanya akan otomatis kembali normal keesokan harinya. Kata Pei Tianhong. Otomatis kembali normal. Orang gila itu terkejut. Bukankah ini mirip dengan hutan dewa iblis? Hutan dewa iblis juga sama. Kamu dapat menghancurkannya sesuka hati dan semuanya akan kembali normal. Pertama, itu adalah kekuatan jahat dan kekuatan setan yin. Sekarang, semuanya kembali normal secara otomatis. Kalau ada yang bilang kalau negeri iblis yin dan raka raja neter tidak ada sangkut pautnya, mereka tidak akan percaya meski mereka dipukuli sampai mati. 3.363 Puluhan napas kemudian. Qin Fei Yang dan yang lainnya berhenti di udara dan melihat medan perang di kejauhan. Ada dua kelompok orang. Satu sisi beranggotakan delapan orang, dan sisi lainnya beranggotakan sembilan orang. Segala macam hukum, artefak ilahi yang menentang surga, seni ilahi yang menentang surga terbang di langit. Diiringi suara gemuruh yang keras, tanah terus hancur dan kehampaan runtuh dengan gila-gilaan. Itu seperti pemandangan akhir dunia. Begitu intens. Orang gila itu terkejut. Mereka berjuang dengan mempertaruhkan nyawa. Apa yang membuat mereka berjuang sekuat tenaga? Tidak ada satupun dari mereka yang memahami niat agung. Mereka hanya segerombolan semut. Tatapan mata Pei Tianhong penuh dengan penghinaan. Hah! Orang gila itu menatapnya dengan kaget. Namun, jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Dia adalah penguasa yang sangat kuat yang memiliki kedalaman hukum tertinggi. Penguasa sempurna biasa memang tidak berbeda dengan semut sebelum dia. Wang Changiwan tengah mengamati medan perang ketika dia tiba-tiba menunjuk ke tanah di bawah dan berteriak. Lihat. Hem! Kelompok Kinfei Yang dan Serigala bermata putih tercengang. Mereka menunduk dan mata mereka berkilat kaget. Tepat di bawah medan perang, ada padang rumput selebar sekitar 10 kaki. Ada sekumpulan api hitam yang mengambang di atas padang rumput itu. Nyala api itu sebesar telapak tangan dan seperti api hantu. Ia menyatu dengan kegelapan malam dan tidak akan terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Selain itu, ada penghalang di sekeliling api. Penghalang ini dibentuk oleh kekuatan hukum dan seharusnya sudah disiapkan oleh kedua belah pihak sebelumnya untuk mencegah api terpengaruh selama pertempuran. Ini seharusnya pil fire. Pei Tianhong mengamati sebentar dan berkata, dia tidak yakin. Karena ada penghalang, dia merasakan aura api. Dia tidak tahu apakah itu api pil atau api lainnya. Pil api. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menatap kedua belah pihak. Dia berbisik, mereka seharusnya bertarung demi api ini. Karena api ini bisa membuat mereka bertarung begitu keras, ini jelas bukan hal yang biasa. Masuk akal. Orang bila itu menganggup dan menatap Wang Changyuan. Dia tersenyum dan berkata, Wang tua, apa yang kamu tunggu? Pergi dan ambillah. Saat ini, Qin Fei Yang membutuhkan pil api. Terakhir kali, dia meminta Sing Da untuk pergi ke Molou, tetapi Molou tidak bisa melakukannya dan harus mencari Cu Yun. Tetapi karena ada terlalu banyak hal, Qin Fei Yang tidak memikirkan masalah ini ketika dia melihat Cu Yun. Di samping itu, dia tidak ingin merepotkan Cu Yun sepanjang waktu. Karena dia dapat melihat bahwa Cu Yun tidak begitu menyukainya, apalagi mempercayainya. Baiklah. Wang Changyuan menganggup dan melangkah keluar dari penghalang, langsung menuju api. Belasan orang itu terlalu asyik dengan pertarungan mereka hingga tak menyadari kehadirannya. Itu berjalan sangat lancar. Wang Changyuan tiba di depan penghalang. Kemudian, hukum petir pun bergulir. Dengan kekuatan petir, ia meninju penghalang tersebut. Retakan. Setelah serangkaian suara keras terdengar, penghalang itu hancur satu demi satu. Hmm. Itu juga terjadi pada saat ini. Ketika kedua pihak yang sedang bertarung di atas mendengar keributan itu, mereka segera menundukkan kepala untuk melihat Wang Changyuan. Alis mereka berkerut karena marah. Dia benar-benar berani merebut makanan dari mulut harimau. Ledakan. Pada saat yang sama. Total ada 17 orang di kedua belah pihak. Mereka menghentikan pertempuran pada saat yang sama dan bergabung untuk menyerang Wang Changyuan. Mata semua orang memancarkan niat membunuh yang kuat. Mereka masih berani menyerang Wang Tua. Orang gila itu terkejut. Meskipun Wang Changyuan pernah menjadi wakil komandan penjaga rahasia balai darah, dia jarang pergi ke benua lain. Sekalipun dia pergi ke benua lain, dia datang dan pergi sendiri dan tidak memperlihatkan wajahnya di hadapan orang lain. Lagi pula, tanah iblis yin terletak di antara benua timur dan selatan. Sebagian besar orang yang datang ke sini berasal dari benua timur dan selatan, jadi banyak yang tahu namanya, tetapi tidak banyak yang pernah melihatnya sebelumnya. Pei Tianhong menjelaskan. Ternyata ini adalah jalan orang kuat. Hanya dengan tetap misterius seseorang dapat tampak tak terduga. Orang gila itu memamerkan giginya. Pei Tianhong tersenyum pahit. Apa hubungannya ini dengan tetap misterius? Itu murni karena dia tidak ingin berinteraksi dengan orang-orang yang tidak diperlukan. Mencari kematian. Wang Changyuan mengangkat kepalanya dan menatap sekelompok orang. Niat membunuh melonjak di matanya saat ia langsung mengaktifkan kekuatan tertinggi. Mata petir. Ini. Yang paling mendalam dari hukum petir. Tidak bagus. Mundur. Ketujuh belas dari mereka semuanya adalah penguasa. Meskipun mereka belum pernah melihat Wang Changyuan sebelumnya, mereka mengetahui kedalaman tertinggi dari berbagai hukum. Saat mereka melihat mata petir, ekspresi mereka berubah. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan orang yang kejam dan segera berbalik untuk melarikan diri. Meskipun harta benda penting, nyawa mereka lebih penting. Kamu masih ingin pergi? Wang Changyuan dulunya adalah ajudan terpercaya Pei Tianhong dan bahkan dilatih secara pribadi oleh Pei Tianhong. Kepribadiannya secara alami mirip dengan Pei Tianhong, kejam. Gemuruh. Kilatan petir yang merusak melesat keluar, dan auranya terkunci pada ketujuh belas orang di antara mereka. Tidak. Tuhanku, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Kami akan memberimu api alkimia itu. Tolong beri kami jalan keluar. Ketujuh belas orang itu memohon karena ketakutan. Mengapa mereka sangat tidak beruntung? Mereka akhirnya menemukan benda suci, tetapi pada akhirnya, seorang ahli hebat dengan kekuatan yang sangat dalam muncul entah dari mana. Itu benar-benar api alkimia. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia segera menatap api hitam itu dengan penuh harap di matanya. Tingkatan apa yang dimiliki api alkimia? Saat ini, dia tidak tertarik pada apapun yang lebih rendah dari peringkat tujuh. Namun, berdasarkan cara orang-orang ini bertarung, seharusnya tidak lebih rendah dari peringkat tujuh. Tidak. Setidaknya, itu harus menjadi api alkimia tingkat sembilan agar bisa begitu menggoda. Jika itu benar-benar api alkimia tingkat sembilan, maka mereka akan dianggap beruntung kali ini. Karena bahkan Molou tidak dapat memadamkan api alkimia seperti itu, orang dapat membayangkan betapa langkahnya itu. Mendengar orang-orang itu memohon, Wang Chang Yuan bersikap acuh tak acuh. Dia mencibir. Aku menginginkan api alkimia. Saya ingin orang-orangnya juga. Puluhan petir yang merusak melesat keluar bagai kilat, dan aura yang mengerikan menghancurkan segalanya di segala arah. Tidak. Diiringi teriakan beruntun, ketujuh belas orang itu jatuh dari langit satu persatu, tak menyisakan sesosok mayat pun. Inilah kekuatan yang sangat dalam. Langsung menghancurkan. Benar-benar sekumpulan semut. Wang Chang Yuan tersenyum meremehkan. Dia mematikan jurus rahasia tertingginya, menatap api, dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Suara mendesing. Namun, tepat pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba muncul dan meraih api hitam di hadapan Wang Chang Yuan. Sosok itu mengaktifkan teknik sihir bantuan dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Dan melihat kecepatannya, itu adalah seni ilahi tipe bantuan tertinggi. Hem. Perubahan mendadak ini mengejutkan Wang Chang Yuan. Bahkan Qin Fei Yang, si gila, serigala bermata putih, dan Pei Tianhong pun terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi dalam kegelapan sambil menunggu kesempatan. Anda benar-benar merampas makanan dari mulut harimau. Pei Tianhong tersadar dan menatap sosok hitam yang hendak menghilang di kegelapan malam. Ia bergumam pada dirinya sendiri dan melangkah maju. Seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan sungai waktu dan langsung menghilang. Waktu instan. Ternyata ada seseorang yang berani bertindak gegabuh di depan kita. Menarik. Wajah si gila penuh ejekan. Menurutmu Wang Chang Yuan adalah yang terkuat. Selama kamu menyingkirkan Wang Chang Yuan, kamu bisa mendapatkan api alkimia. Salah. Ada seseorang yang bahkan lebih menakutkan daripada Wang Chang Yuan di sini. Bayangan hitam ini telah menendang pelat besi. Wang Chang Yuan juga sadar kembali dan bersiap mengejar, namun melihat Pei Tianhong mengejar, dia menyerah dan berbalik terbang menuju Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih. Sebenarnya dia sangat kesal dalam hatinya. Dia terlalu ceroboh. Dia membiarkan Pei Tianhong meraih kesempatan untuk tampil. Meskipun ia telah membuka pintu bagi semua potensinya dan tidak perlu bekerja keras seperti sebelumnya, tetapi ada pepatah yang mengatakan, jika seseorang dapat membantu Anda, maka ia juga dapat menghancurkan Anda. Terlebih lagi, dia sekarang dikendalikan oleh segel budak dan harus setia kepada Qin Fei Yang selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, dia harus terus tampil. Misalnya, posisi komandan, jika dia tidak berkinerja baik, apakah Qin Fei Yang akan memberikannya kepadanya? Pendeknya. Mengenai nasib masa depannya, dia tidak boleh gegabuh. Maafkan saya, Tuan Muda. Wang Chang Yuan berjalan mendekat sambil menundukkan kepalanya. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Meskipun dia tahu bahwa Qin Fei Yang tidak akan menyalahkannya, dia tetap harus berpura-pura. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Ledakan. Namun sebelum dia selesai, aura mengerikan lainnya tiba-tiba muncul di belakang Wang Chang Yuan. Hati-hati. Ekspresi Qin Fei Yang, si gila dan serigala bermata putih tiba-tiba berubah. Karena mereka berhadapan dengan Wang Chang Yuan, mereka dapat langsung melihat situasi di belakang Wang Chang Yuan. Mereka melihat di belakang Wang Chang Yuan, ada bayangan hitam lain. Hal yang paling penting adalah, di tangan bayangan hitam itu, ada belati yang berkilauan dengan cahaya dingin. Itu adalah artefak ilahi penentang surga kelas tertinggi. Terlebih lagi, kecepatan bayangan hitam itu juga sangat cepat. Sebelum Wang Chang Yuan sempat bereaksi, belati itu seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan, memperlihatkan taringnya yang tajam dan langsung menusuk ke dalam laut ki milik Wang Chang Yuan. Ah! Wang Chang Yuan menjerit kesakitan. Aura kuatnya langsung menghilang. Jelas saja, laut ki-nya rusak. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dia terlalu ceroboh untuk menyembunyikan dua bayangan hitam. Dia segera melihat ke arah Kinfei Yang, si gila dan serigala bermata putih di depannya dan berteriak, kalian pergi. Pergi. Bayangan hitam itu tersenyum sinis, mencabut belatinya, dan mendongak ke arah Kinfei Yang, si gila dan serigala bermata putih. Wang Chang Yuan bergegas di depan kedua pria dan serigala itu. Meskipun laut ki-nya hancur, dia masih berdiri di depan Kinfei Yang dan yang lainnya dengan berani. Ini membuat Kinfei Yang merasa sangat tersentuh. Karena ini adalah semacam perilaku naluriah, dan sama sekali berbeda dengan menunjukkannya secara sengaja. Insting adalah alam bawah sadar manusia. Ini adalah sisi manusia yang paling autentik. Jika Wang Chang Yuan bisa memiliki alam bawah sadar semacam ini, itu berarti dia telah benar-benar mulai memperlakukannya sebagai gurunya. Enyah. Bayangan hitam itu mendengus dan menendang Wang Chang Yuan. Dengan suara retakan yang keras, Wang Chang Yuan tidak hanya tertendang keluar, tetapi juga beberapa tulang rusuknya patah. Wajahnya berubah karena rasa sakit. Bajingan, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun dari tuan muda, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kau pergi ke surga atau neraka. Wang Chang Yuan meraung. Baiklah, jangan bicara lagi. Rawat lu kamu. Qin Fei yang menoleh ke arah Wang Chang Yuan dan tersenyum. Kemudian dia kembali menatap bayangan hitam itu dan berkata sambil tersenyum tipis, jika kamu ingin membunuh dan merampok, kamu harus menemukan target yang tepat. Sekarang kamu telah menemukan kami. Haha, aku hanya bisa mengatakan bahwa penglihatanmu tidak terlalu bagus. Membunuh dan merampok. Bayangan hitam itu tertegun dan berkata dengan heran, kamu benar-benar berpikir bahwa aku sama dengan orang-orang yang dibunuh Wang Chang Yuan sebelumnya. Tidak. Qin Fei yang tercengang. Tunggu. Orang ini benar-benar mengenal Wang Chang Yuan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia bertemu musuh? Dia memancing Pei Tianhong pergi dan menghancurkan laut ki milik Wang Chang Yuan hanya untuk membunuhnya, si gila dan serigala bermata putih. 3364 Orang gila itu menatap bayangan hitam itu dan mengangkat alisnya. Jangan terlalu misterius. Tunjukkan wajah aslimu. Kau ingin melihat wajah asliku. Maaf, tapi kamu tidak akan punya kesempatan. Mati saja tanpa alasan. Bayangan hitam itu tertawa sinis. Belati di tangannya berkedip-kedip seperti hantu yang bersembunyi di langit malam saat ia menyapu ke arah perut bagian bawah Qin Fei Yang. Karena kau tahu aku Qin Fei Yang, mengapa kau mencari kematian? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saat suaranya meredah, tiba-tiba kumis ekor kuda muncul. Apa? Senjata ilahi berdaulat aulah darah juga ada di tanganmu. Ekspresi bayangan hitam itu berubah. Kau pikir itu ada di tangan Pei Tian Hong. Qin Fei Yang mencibir. Apa yang terjadi di aulah darah? Wang Chang Yuan dan Pei Tian Hong ada di sisimu, bahkan senjata ilahi berdaulat ada di tanganmu. Mengapa aku tidak mendengar tentang ini ketika aku kembali ke benua timur setengah bulan yang lalu? Bayangan hitam itu sangat panik. Ia lalu berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Dentang. Kumis ekor kuda itu bergetar sedikit dan seberkas kekuatan ilahi menyelimutinya. Bayangan hitam itu langsung terkurung dalam kehampaan. Mengapa seperti ini? Bayangan hitam meraung dalam hatinya. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Meskipun dia mengenal Wang Chang Yuan dan Pei Tian Hong, dan meskipun dia tidak tahu mengapa mereka ada di sisi Qin Fei Yang, namun pengocok ekor kuda itu adalah senjata ilahi berdaulat milik balai darah, jadi pasti ada di tangan Pei Tian Hong. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan berada di tangan Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang melangkah maju dan mendarat di depan bayangan hitam itu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil belati dari tangan bayangan hitam itu. Belati itu adalah senjata ilahi berdaulat dan memiliki roh artefak. Namun, saat ini, ia tidak berani melawan di depan Qin Fei Yang. Karena aura senjata ilahi berdaulat terlalu mengerikan. Qin Fei Yang meraih belati itu sambil tersenyum tipis. Di mata bayangan hitam itu, senyum ini seperti senyum iblis. Dia tidak bisa menahan rasa geli di kulit kepalanya. Dia ingin berjuang. Dia bahkan ingin menghancurkan dirinya sendiri. Akan tetapi, kekuatan kocokan ekor kuda itu bagai langit yang penuh es, menyegelnya dalam es. Kamu kembali ke benua timur setengah bulan yang lalu. Itu berarti kamu berasal dari benua timur. Mereka yang menaruh dendam padaku di benua timur telah mati di tanganku atau berdamai denganku. Saya benar-benar penasaran. Siapakah Anda? Qin Fei Yang tersenyum dan dengan santai menusukkan pedangnya ke perut bayangan hitam itu. Darah segera menyembur keluar. Ah! Dengan hancurnya laut Ki, kekuatan sapu ekor kuda sedikit melemah. Bayangan hitam itu langsung melolong dengan menyedihkan. Qin Fei Yang mencabut belatinya dan berdiri diam di samping dengan senyum tipis di wajahnya. Seolah-olah dia sedang menikmati pertunjukan yang bagus. Setelah bayangan hitam itu berhenti berteriak, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Apakah ini Qin Fei Yang yang terkenal dari benua timur? Baik dari metodenya maupun mentalitasnya, hampir tak ada seorang pun di generasi muda yang mampu menandinginya. Sekarang kamu bisa menunjukkan wajahmu yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Si gila, serigala bermata putih, dan Wang Chang Yuan juga berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan menatap bayangan hitam itu dengan rasa ingin tahu. Bayangan hitam itu mengenakan jubah hitam dengan topeng hitam di wajahnya. Hanya sepasang mata yang terlihat, membuatnya tampak sangat misterius. Wang Chang Yuan menatap bayangan hitam itu dan kemudian menatap Qin Fei Yang. Karena dia mengenalku dan Pei Tian Hong, dia pasti memiliki latar belakang tertentu di benua timur. Melihat bayangan hitam itu menatap mereka tanpa berniat melepaskan topengnya, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kita masih harus melakukannya. Wang Tua, bersikaplah kejam. Dipahami. Wang Chang Yuan menganggup dan tertawa sinis. Meskipun laut kinya telah hancur, dia masih memiliki jiwanya. Seberkas jiwa muncul dan menutupi telapak tangannya seolah-olah dia mengenakan sarung tangan. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah bayangan hitam itu. Retakan. Topeng itu hancur di tempat. Tamparan ini menahan seluruh kekuatan dan amarah Wang Chang Yuan. Beraninya dia menyerangnya secara diam-diam. Bukankah ini seperti mencari kematian? Bukan hanya topengnya yang hancur, tetapi bayangan hitam itu juga terlempar. Giginya hancur dan bercampur darah. Separuh wajahnya juga terluka. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Keluarkan amarahmu. Qin Fei Yang menatapnya sambil tersenyum dan bertanya. Melampiaskan amarahku. Wang Chang Yuan menganggup dan tersenyum. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu seret dia ke sini. Oke. Wang Chang Yuan menganggup dan berjalan mendekat. Dia meraih lengan bayangan hitam itu dan menyeretnya ke depan Qin Fei Yang seperti anjing mati. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, angkat kepalamu dan biarkan aku melihat. Bayangan hitam itu menundukkan kepalanya dan tidak mendengarkan apapun. Sialan, kamu tidak mengerti. Wang Chang Yuan menamparnya lagi. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Jangan, jangan, jangan. Bagaimana aku bisa mengenalinya jika dia sudah babak belur dan tak bisa dikenali lagi. Qin Fei Yang segera menghentikannya. Wang Chang Yuan tertegun. Ia menggaruk kepalanya dan tersenyum. Tuan muda, maafkan saya. Saya lupa soal itu. Setelah itu, Wang Chang Yuan mengangkat lengannya dan mencengkeram leher bayangan hitam itu, lalu dengan paksa mengangkat kepala bayangan hitam itu. Akibat dua tamparan Wang Chang Yuan, sisi kiri wajahnya terluka parah, tetapi sisi kanan wajahnya masih utuh. Namun, Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih semuanya menampakkan raut wajah ragu. Mereka belum pernah melihat wajah setengah bayar ini sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Hmm. Namun pada saat yang sama. Mata Wang Chang Yuan menampakkan sedikit keterkejutan. Kau mengenalinya. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih memandang Wang Chang Yuan. Wang Chang Yuan menatap separuh wajahnya yang masih utuh, merenung sejenak, lalu tiba-tiba menepuk kepalanya. Ia menatap bayangan hitam itu dan mencibir, jadi itu kamu. Siapa? Qin Fei Yang curiga. Wang Chang Yuan memandang Qin Fei Yang dan berkata, Tuan muda, apakah Anda tidak tahu? Dia dari aliansi penggarap nakal kalian. Aliansi penggarap nakal. Qin Fei Yang tertegun sejenak, dia menoleh untuk melihat serigala bermata putih dan orang gila, namun serigala bermata putih dan orang gila menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak mempunyai kesan apapun terhadapnya. Wang Chang Yuan berkata, sepertinya kau memang belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah putra dari tetua ke-10 aliansi penggarap jahat. Aku pernah melihatnya sekali sebelumnya, jadi aku punya kesan tentangnya. Putra tetua ke-10. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih saling berpandangan, ini sungguh suatu kebetulan, mereka benar-benar bertemu orang ini. Mereka memang belum pernah melihat orang tersebut sebelumnya, namun bukan berarti mereka tidak mengenalnya sama sekali, sebab sebelumnya mereka sudah menyelidiki keberadaan orang tersebut. Zuo Tian Sheng, Lu Zheng Yuan, dan tetua Yu telah menyelidiki dan mengetahui bahwa mereka telah memasuki tanah Iblis Yin bertahun-tahun yang lalu. Mereka semula mengira orang ini mungkin telah mengalami suatu musibah, tetapi siapa sangka ternyata dia tidak hanya hidup dan sehat, dia bahkan telah menerobos ke alam berdaulat. Karena dia adalah putra tetua ke-10, memang ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan mencibir, kami tidak datang untuk mencarimu, tetapi kamu berinisiatif untuk menemukan kami, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana bisa ada orang yang begitu bodoh. Bukankah hidup ini menyenangkan? Namun putra tetua ke-10 tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia menatapkin Feiyang dan serigala bermata putih, matanya penuh kebencian. Kamu berada di tanah Iblis Yin saat itu, kamu tidak tahu situasi saat itu. Masalah ini, kesalahan ada pada putra Anda Feng Wanyun, Feng Wanyian, dan orang tua Anda, tetua ke-10. Kami hanya dipaksa untuk membalas dendam, sejujurnya, mereka pantas mati, mereka tidak pantas mendapatkan simpati. Qin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. 3.365 Jangan berpuas diri, cepat atau lambat kau akan mati di negeri Iblis Yin. Mata pria parubaya itu dipenuhi kebencian. Kami tidak tahu apakah kami akan mati, tetapi kamu pasti akan mati. Si orang gila tertawa. Pria parubaya itu tidak takut mati. Separuh wajahnya dipenuhi dengan senyum dingin. Bahkan, ada jejak ejekan terhadap si gila. Si gila mengangkat alisnya. Tatapan orang ini benar-benar menyebalkan. Suara mendesing. Tapi saat ini, disertai suara sesuatu yang menerobos udara, Pei Tianhong meraih sosok hitam lainnya dan mendarat di samping Qin Feiyang seperti kilat. Ini. Ketika sosok hitam itu melihat kocokan ekor kuda, ia langsung menjerit kaget. Itu ternyata suara wanita. Pei Tianhong melambaikan tangannya dan melemparkan sosok hitam itu ke kaki Qin Feiyang. Sepertinya itu adalah seseorang dari aliansi penggarap nakalmu. Seseorang dari aliansi penggarap nakal lagi. Qin Feiyang, si gila, dan serigala bermata putih tercengang. Wang Chang Yuan juga tercengang. Dia meraih dagu sosok hitam itu dan mengangkat kepalanya. Wajah wanita parubaya segera muncul. Siapa ini? Qin Feiyang, si gila, dan si serigala bermata putih merasa curiga. Itu adalah wajah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Wang Chang Yuan berpikir sejenak dan menunjukkan ekspresi mengerti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Feiyang. Dia menunjuk ke pria parubaya itu dan tersenyum. Tuan muda, ini wanitanya. Kedua orang itu dan serigala itu tercengang lalu segera menggelengkan kepala dan tertawa. Jadi itu adalah ibu Feng Wanyun dan Feng Wanyian. Harus dikatakan bahwa takdir memang sangat indah. Saya sangat penasaran. Kau dan istrimu kembali ke benua timur setengah bulan yang lalu. Bahkan jika insiden blood hole belum terjadi, keseharusnya sudah mengerti situasi kami. Jadi mengapa kau datang untuk menyergap kami? Qin Feiyang bingung. Aula darah baru saja dihancurkan belum lama ini, jadi mereka masih merencanakannya setengah bulan lalu. Namun, dia memiliki kastil kuno dan zona pembantaian. Pada dasarnya semua orang tahu tentang itu. Secara logika, keberadaan kastil kuno dan zona pembantaian seharusnya cukup untuk menghalangi pasangan ini. Jadi mengapa mereka masih datang untuk mati? Itu karena kita tahu bahwa domen pembantaian membutuhkan banyak darah. Kau pasti tidak akan bisa membukanya dengan mudah. Kita juga tahu bahwa kastil itu adalah senjata ilahi berdaulat yang tidak bisa kau kendalikan. Lagipula, kastil kunomu biasanya ditempatkan di dunia penyuh hitam. Sekarang, karena tanah iblis yin tidak dapat memasuki dunia penyuh hitam, bahkan jika kamu dalam bahaya, kastil kuno itu tidak akan dapat keluar dan menyelamatkanmu. Karena itu, bahkan jika Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong ada di sini, asalkan kita berhati-hati, kita pasti bisa membunuhmu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa senjata ilahi penguasa oladara akan ada di tanganmu. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Mengapa Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong bersamamu? Mengapa senjata soferen tidak ada pada Pei Tianhong? Mengapa ada padamu? Pasangan itu bingung. Jika bukan karena senjata ilahi berdaulat milik balai darah, dia pasti bisa membunuh Kinfei Yang, Li Kie, dan Serigala Bermata Putih. Karena belum lama ini, balai darah telah kuhancurkan. Pei Tianhong, Wang Chang Yuan, dan senjata berdaulat semuanya telah tunduk padaku. Kinfei Yang berkata dengan ringan. Apa? Kau telah melenyapkan balai darah. Pasangan itu menatap Kinfei Yang dengan kaget. Itu benar. Kinfei Yang menganggup dan bertanya, satu pertanyaan lagi. Kapan kamu datang ke Tanah Iblis Yin setelah kembali ke Benua Timur? Ketika kami kembali ke Benua Timur dan mendengar apa yang terjadi pada Aliansi Penggarap Nakal, kami segera kembali ke Tanah Iblis Yin setelah mengetahui bahwa ayah, Yun, R, dan Jianer telah tewas di tanganmu. Karena kami takut keberadaan kami terbongkar dan ketahuan oleh Anda. Untuk saat ini, Huff, kami awalnya ingin kembali ke Benua Timur untuk bertanya tentangmu, tetapi kami tidak menyangka akan bertemu dengan pil api ilahi tingkat ke-9. Awalnya kami berencana untuk menunggu kedua kelompok orang itu saling melukai sebelum keluar untuk menuai keuntungan. Namun, kami tidak menyangka kalian juga akan datang ke sini, jadi apa yang terjadi selanjutnya terjadi. Pria parubaya itu tersenyum sinis. Jadi begitulah adanya. Qin Fei yang menganggup menyadari hal itu dan bertanya dengan curiga, lalu mengapa kau kembali ke Tanah Iblis Yin setengah bulan yang lalu. Lagi pula, dengan kultifasimu, kau bisa saja bersembunyi di Benua Timur dan menunggu kesempatan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pasangan itu menjawab dengan acuh tak acuh. Tanah Iblis Yin sangat berbahaya. Kau berhasil keluar hidup-hidup dengan susah payah, tetapi pada akhirnya, kau kembali ke Tanah Iblis Yin. Mengapa aku merasa bahwa Tanah Iblis Yin telah menjadi tempat berlindungmu? Dan, mata Qin Fei yang berkilat dingin saat dia bertanya, mengapa kamu tahu bahwa aku tidak bisa mengendalikan kastil kuno? Jangan bilang kau bertanya karena tidak ada seorang pun di alam awan langit yang tahu tentang ini kecuali guru dan yang lainnya. Kau tampaknya mengenalku dengan sangat baik. Itu benar. Frenzy dan Serigala bermata putih menepuk kepala mereka dan akhirnya bereaksi. Fakta bahwa mereka tidak dapat mengendalikan kastil kuno adalah sedikit rahasia di alam awan langit. Yang lebih penting lagi, pasangan ini telah berada di Tanah Setan Yin selama ini, jadi mustahil bagi mereka untuk mengetahuinya. Ada yang aneh. Orang-orang di alam awan langit tidak tahu, tetapi bukan berarti orang-orang di tempat lain tidak tahu. Qin Fei Yang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuh kami? Saya berani membiarkan Nyonya menahan Pei Tianhong, jadi bagaimana mungkin saya tidak memiliki kartu truf di tangan? Pria parubaya itu tiba-tiba mencibir, dan cahaya suci putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari dahinya. Pada saat yang sama, dahi wanita parubaya itu sama seperti cahaya suci berwarna putih yang memancar keluar. Apa itu? Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba-tiba memiliki jejak keterkejutan di mata mereka. Di bawah cahaya putih ilahi, tampaknya ada jejak darah. Momen berikutnya. Di bawah tatapan tak percaya semua orang, lelaki dan luka-luka mereka berdua langsung disembuhkan. Desir. Segera setelah. Keduanya tiba-tiba melompat, mengaktifkan teknik bantu tingkat tertinggi, dan melarikan diri ke kedalaman tanah iblis yin seperti kilat. Aku tidak salah lihat, itu memang darah. Begitu familiar. Frenzy mengerutkan kening. Serigala bermata putih dan Qin Fei Yang adalah sama. Tiba-tiba. Mata kedua pria dan seekor serigala itu bergetar saat mereka meraung, itu jejak darah. Qin Fei Yang segera berteriak, Pengocok ekor kuda, Pei Tua, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos, kita harus menjaga mereka tetap hidup. Dentang. Kumis ekor kuda bergetar, menghancurkan langit, dan memimpin untuk menghilang ke langit malam. Pei Tian Hong juga mengaktifkan momentary time dan mengejar mereka seperti kilat. Tuan muda, jejak darah macam apa yang membuatmu begitu terkejut? Wang Chang Yuan memandang Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dengan heran. Qin Fei Yang berkata, Saat pertama kali kau bertemu naga api, bukankah kau melihat bekas darah di dahinya? Ya. Itu jejak darah merah menyala. Wang Chang Yuan mengangguk. Jejak darah ini tidak hanya berwarna merah menyala, tetapi juga putih, emas, dan darah. Yang terkuat adalah merah menyala, diikuti oleh putih, lalu emas dan darah. Dulu, ketika kami berada di alam bawah, kami menemukan jejak darah ini. Pada saat itu, 10 penjaga terkuat di bawah naga api memiliki bekas darah putih di dahi mereka. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Wang Chang Yuan terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya, Menurut apa yang kamu katakan, kedua orang ini ada hubungannya dengan naga api? 3366. Itu pasti ada hubungannya. Karena hanya naga api yang memiliki jejak kata darah jenis ini di medan awan langit. Fakta bahwa mereka berdua bisa memasuki alam penguasa kesempurnaan dengan begitu cepat dan bahkan memiliki seni ilahi dan artefak ilahi tingkat tertinggi, itu pasti ada hubungannya dengan naga api. Mungkin karena ada hubungannya dengan naga api, mereka jadi tahu banyak tentangku. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan menatap belati hitam di tangannya, matanya berbinar. Belati hitam itu bergetar, tidak diketahui apakah itu karena takut atau kegembiraan. Karena dari fluktuasi emosi yang dipancarkan oleh belati hitam, Qin Fei Yang dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan keinginan. Ikuti aku, aku akan mengirimmu ke asal mula lapangan penyu hitam. Kata Qin Fei Yang. Mendengar itu, belati hitam itu bergetar makin hebat, kali ini dapat dipastikan dengan jelas bahwa ia sedang bersemangat. Ledakan. Tidak lama setelah itu, suara gemuruh datang dari jauh. Jelaslah bahwa Pei Tian Hong dan si pengocok ekor kuda telah menyusul. Sangat cepat. Ledakan. Dua suara keras dan memekatkan telinga lainnya terdengar, mengejutkan semua orang. Mengikuti dengan saksama. Qin Fei Yang, dua orang lainnya, dan serigala bermata putih merasakan aura penghancur bergulung. Mungkinkah ini, penghancuran diri? Ekspresi Wang Chang Yuan berubah. Sekarang mereka tidak bisa memasuki lapangan kura-kura hitam, jika pasangan itu benar-benar menghancurkan diri sendiri, mereka semua akan tamat. Tapi sangat cepat. Aura dewa yang mengerikan meledak. Itulah aura dari kumis ekor kuda. Begitu aura keilahian dari sapu ekor kuda itu muncul, aura yang merusak segera sirna menjadi ketiadaan. Ayo kita lihat. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan memimpin Wang Chang Yuan, ilmuwan gila, dan serigala bermata putih lebih dalam keladang. Namun, mereka tidak terbang jauh sebelum Pei Tian Hong dan si pengocok ekor kuda bertemu mereka. Di mana mereka? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Karena dia hanya melihat Pei Tian Hong dan si pengocok ekor kuda, dia tidak melihat pasangan itu. Pei Tian Hong menghela nafas, mereka sangat tegas. Melihat lautan ki mereka akan hancur, mereka langsung memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Benar saja, mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Wang Chang Yuan bergumam. Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Naga api itu selalu menjadi ancaman besar bagi mereka. Dulu di hutan dewa dan iblis neraka Raja Neter, dia hampir membunuh mereka. Dia sudah lama ingin melunasi hutangnya kepada naga api. Namun, naga api mendapat dukungan dari naga es dan binatang kecil. Bahkan jika mereka punya kesempatan, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Untungnya, manusia tidak berumur panjang, tetapi bencana berlangsung selama seribu tahun. Kalimat ini memang benar. Apa? Sesaat berlalu. Qin Fei Yang menghela napas panjang. Ia menatap si gila dan serigala bermata putih dan berkata, jangan khawatir. Karena mereka memiliki tanda kata darah, pasti ada makhluk lain yang memilikinya di tanah Yin Mo ini. Berhati-hatilah lain kali. Saya berharap ada lebih banyak lagi. Orang gila dan serigala bermata putih menganggup dan mendesah. Serigala bermata putih tiba-tiba menatap Pei Tianhong dan bertanya, bagaimana dengan api pil? Pei Tianhong melambaikan tangannya dan api pil hitam muncul. Tanpa isolasi penghalang, kualitas tembakan pil dapat langsung diidentifikasi. Itu memang pil api ilahi tingkat sembilan. Qin Fei Yang mengambil api pil itu dan melihatnya sebentar. Ia tersenyum dan berkata, kita telah menyingkirkan dua bahaya tersembunyi dan memperoleh api pil ilahi tingkat sembilan. Ini adalah awal yang baik. Si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan dan tidak bisa menahan tawa. Pei Tianhong menatap api pil itu dan kemudian menatap Qin Fei Yang. Sebenarnya, api pil ilahi tingkat sembilan tidak ada apa-apanya bagimu saat ini. Apa maksudmu? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Sumber daya olah darah tidak hanya mencakup sejumlah besar urat jiwa, urat kristal, herbal, pil, artefak ilahi, dan seni ilahi, tetapi juga banyak api pil ilahi dan tungku pil. Ada banyak dari mereka, dari semua tingkatan. Kami bahkan memiliki api pil ilahi tingkat 10 dan tungku pil ilahi tingkat 10. Kata Pei Tianhong. Itu benar. Qin Fei Yang menepuk dahinya. Sepertinya dia belum memilah-milah sumber daya di aulah darah. Memikirkan hal ini, dia menatap Pei Tianhong dan mendesak, kembalilah ke jalan yang kamu lalui ketika datang dan kirimkan sumber daya ini ke dunia kura-kura hitam. Biarkan teratai api membantu mengaturnya. Mereka belum masuk jauh ke dalam tanah setan yin. Bahkan jika mereka kembali melalui jalan yang mereka lalui, itu tidak akan memakan waktu lama. Kocokan ekor kuda memasuki tubuh Qin Fei Yang. Dengan lambayan tangannya, Pei Tianhong membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya bersamanya dan berteleportasi. Hmm. Pada saat yang sama. Di suatu tempat di wilayah dalam tanah setan yin. Seekor naga api berbaring di gunung dengan mata tertutup. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Tapi tiba-tiba, dia membuka matanya yang penuh dengan keterkejutan. Mengapa jejak kedua manusia itu tiba-tiba menghilang? Mungkinkah? Mereka sudah mengalami kemalangan. Naga api bergumam saat cahaya dingin melintas di matanya. Dengan lambayan cakarnya, sebuah gambar muncul di kehampaan di depannya. Gambar itu menunjukkan tempat pasangan itu menghancurkan dirinya sendiri. Mereka benar-benar menghancurkan tubuh mereka sendiri. Alis naga api terangkat. Dengan jejak karakter darah, mereka berdua bisa dikatakan abadi, tak terkalahkan. Namun sekarang, mereka telah meledakkan diri. Hanya ada satu alasan untuk ini, dan itu adalah bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli super yang telah menguasai misteri yang paling mendalam, atau senjata berdaulat. Kaisar ini ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk memaksa mereka menghancurkan diri sendiri. Aura ganas muncul dari alis naga api. Ia menutup matanya dan memperluas indranya. Ia merasa seperti Kinfei yang berada di dunia kura-kura hitam. Ia dapat melihat situasi tanah setan Yin melalui indranya. Sangat cepat. Indra naga api berhenti di suatu tempat. Ia melihat empat orang dan satu serigala berlari keluar dengan kecepatan kilat. Kinfei yang, orang gila, raja serigala. Langsung. Ketika membuka matanya, dua sinar cahaya dingin melesat keluar dari matanya. Ucapan, ketika musuh bertemu, mata mereka menjadi merah, adalah ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan naga api saat ini. Aku akhirnya menunggu kalian datang. Sepertinya mereka mati di tanganmu. Namun, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau ingin meninggalkan negeri setan Yin? Karena kamu telah melihat jejak kata darah muncul di tanah iblis Yin, maka dengan otakmu, kamu seharusnya dapat berpikir bahwa kaisar ini pasti berada di tanah iblis Yin. Tidak datang untuk membalas dendam padaku. Naga api mengangkat alisnya. Ia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Kinfei yang dan yang lainnya. Tiba-tiba, ia terbang ke udara dan berteriak, semua jenderal cepat berkumpul di sini. Bunyinya seperti lonceng yang bergema ke segala arah. Suara mendesing. Diiringi suara udara yang terkoyak, seratus sosok terbang dari segala arah dan mendarat di depan naga api. Jumlahnya seratus orang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Kultivasi mereka semua berada di alam dominator kesempurnaan agung. Ada bekas tulisan darah berwarna putih samar di antara kedua alisnya. Seratus orang berdiri di depan naga api dengan ekspresi penuh hormat. Mereka membungkuk dan berkata, Salam, Tuan. Dalam. Naga api menganggup dan menunjuk ke arah Kinfei yang, serigala bermata putih, dan frenzi dalam gambar. Dia bertanya, Apakah kamu melihat mereka bertiga? Seratus orang mengangkat kepala dan melihat ke atas. Kemudian, mereka menganggup ke arah naga api. Bawa bawahanmu untuk memburu dan menyiksa mereka. Biarkan mereka merasakan sensasi menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Akhirnya, Kaisar ini ingin melihat mayat mereka. Naga api itu mencibir dan berkata dengan aura ganas di antara kedua alisnya. Ya. Seratus orang menjawab dengan hormat. Tepat saat kelompok itu hendak berbalik dan pergi, naga api tiba-tiba menatap Wang Changyuan dan berseru, Tunggu sebentar. Seratus orang berhenti dan menoleh menatap naga api dengan curiga. Naga api menatap Wang Changyuan dan bergumam, Mengapa dia terlihat familiar? Tiba-tiba, Ia menunjukkan ekspresi tersadar dan terkekeh. Jadi, manusia itulah yang ingin menaklukkan Kaisar ini dan menjadikan Kaisar ini tunggangannya. Orang ini, kalian semua memberi Kaisar ini perhatian khusus. Dipahami. Seratus orang menganggup dan berbalik. Seperti hantu, mereka dengan cepat menghilang di kegelapan malam. Bergaul dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, maka aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Ini benar-benar takdir. Naga api memandang Wang Changyuan, Qin Fei Yang, serigala bermata putih, frenzy, dan Pei Tianhong dalam gambar dengan senyum dingin. Adapun si pengocok ekor kuda, ia tidak melihatnya. Karena sebelum sempat mencari, kocokan ekor kuda telah kembali ke tubuh Qin Fei Yang. Sekitar satu jam kemudian, Qin Fei Yang dan yang lainnya akhirnya meninggalkan tanah iblis Yin. Setelah si gila membantu Qin Fei Yang menyerap energi jahat dari tubuh ketiga orang itu, Qin Fei Yang memasuki dunia kura-kura hitam dan menyerahkan pagoda kuno yang berisi semua sumber daya balai darah dan api hitam kepada Huo Lian. Sejujurnya, jika sejumlah besar sumber daya diberikan kepada Pilupi, Teta Wang, dan tiga saudara Black Panther, Qin Fei Yang khawatir mereka tidak akan mampu mengatasinya. Lagipula, baik dari segi pengalaman maupun penilaian, mereka tidak sebaik Fire Lotus. Bagaimanapun, teratai api dulunya adalah kepala istana sembilan surga. Baik itu kemampuan atau hal lainnya, mereka secara alami berada di atas Pilupi dan yang lainnya. Tentu saja, untuk mengatur sumber daya sebanyak ini, bahkan bagi Fire Lotus, tidaklah mudah. Mereka pasti membutuhkan bantuan Pilupi dan yang lainnya. Namun masalah ini, Fire Lotus dan yang lainnya akan menanganinya sendiri, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Qin Fei Yang meninggalkan dunia kura-kura hitam. Lautan Ki Wang Chang Yuan telah diperbaiki, jadi Wang Chang Yuanlah yang memimpin jalan. Adapun Pei Tianhong. Dia lebih kuat dari Wang Chang Yuan, jadi dia adalah kekuatan utama ketika menghadapi bahaya, jadi dia harus selalu dalam kondisi baik. Setengah jam kemudian, mereka kembali ke tempat mereka bertarung dan tidak berhenti, terus maju lebih dalam. Saat ini mereka masih berada di tepian. Pinggiran, tepi, tengah, dalam, inti. Dengan kata lain, jika mereka ingin memasuki area inti, mereka masih harus melewati area tengah dan dalam. Namun menurut Wang Chang Yuan, bahkan jika mereka tidak berhenti dan beristirahat, mereka tetap membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai tepian. Tanpa bantuan si gila dan serigala bermata putih untuk menyerap kekuatan jahat, mereka akan memerlukan waktu paling sedikit satu bulan, dan itu pun dengan syarat tidak ada bahaya apapun di sepanjang jalan. Jika mereka bertarung dengan binatang buas, waktunya akan lebih lama lagi. Ini juga membuktikan pentingnya si gila dan serigala bermata putih di negeri Setan Yin. Kekuatan Yin Demon berhasil diatasi oleh si gila dan si serigala bermata putih. Binatang buas atau orang-orang yang tidak berhati nurani berhasil dihalangi oleh Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong, dua ahli super ini. Pei Tianhong juga merupakan orang yang bertindak ketika mereka bertemu dengan benda suci tersebut. Oleh karena itu, Qin Fei yang sangat santai dan tidak perlu melakukan apapun. Sepanjang perjalanan, segalanya berjalan lancar. Ini karena tidak ada seorang pun dan tidak ada binatang buas yang berani menantang otoritas Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, pada hari ini, kelompok itu berhenti di puncak gunung dan mendonga untuk melihat ke depan. Daratan di depan masih dipenuhi gunung-gunung yang bergelombang dan binatang buas. Tapi itu tidak perlu. Bercak kabut abu-abu gelap dapat terlihat di kehampaan. Inilah kekuatan iblis Yin. Pada saat ini, gunung tempat mereka berada merupakan batas antara daerah perbatasan dan daerah tengah. Dengan kata lain, kekuatan Yin Mo di wilayah tengah begitu kental hingga telah terwujud. Saat itu, aku bertemu naga api di tengah wilayah tengah. Wang Chang Yuan berkata dengan suara yang dalam. Seberapa jauh dari sini? Qin Fei Yang bertanya. Tidak jauh, sekitar setengah bulan perjalanan. Wang Chang Yuan menggelengkan kepalanya. Perjalanan setengah bulan tidak terlalu jauh. Qin Fei Yang tercengang. Tentu saja tidak, karena wilayah tengah lebih besar, hampir dua kali lipat wilayah perbatasan. Jadi untuk melintasi wilayah tengah dan mencapai wilayah dalam, butuh waktu paling sedikit satu bulan tanpa henti. Kata Wang Chang Yuan. Wilayah tengahnya begitu besar. Qin Fei Yang terdiam. Secara umum, wilayah perbatasan adalah yang terbesar. Wilayah tengah, dalam, dan inti akan semakin mengecil. Namun, tanah setan Yin adalah kebalikannya. Itu besar di dalam dan kecil di luar. Jika wilayah tengah memerlukan waktu sebulan, bukankah wilayah dalam dan inti akan memerlukan waktu lebih lama? Wang Chang Yuan menggelengkan kepalanya, kami belum pernah benar-benar menginjakan kaki di wilayah dalam dan inti, jadi tidak ada seorang pun di alam awan langit yang tahu seberapa besar wilayah itu. Itu benar. Belum lama ini aku katakan padamu bahwa aku pun hanya berani berjalan-jalan di sekitar pintu masuk wilayah dalam. Pei Tianhong juga mengangguk setuju. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum, kalau begitu, mari kita lanjutkan. Dengan ilmuwan gila dan serigala bermata putih, mereka tidak perlu khawatir tentang ancaman kekuatan iblis Yin, selama mereka tidak berpisah. Ilmuwan gila, kekuatan Yin Devil di sini setidaknya lima kali lipat dari wilayah perbatasan. Kamu harus ingat untuk membantu kami menyerap sebagian kekuatan Yin Devil sesekali. Wang Chang Yuan menatap ilmuwan gila itu dengan ekspresi memohon. Jangan khawatir, aku tidak butuh kamu untuk mengingatkanku. Ilmuwan gila itu melambaikan tangannya. Asalkan Anda memiliki rasa kepatutan. Wang Chang Yuan bergumam dan memimpin tiga orang dan satu serigala ke wilayah tengah. Lihat, seseorang memasuki wilayah tengah. Di sekitar mereka, ada banyak orang bersembunyi di pegunungan, memurnikan kekuatan iblis Yin. Ketika mereka melihat kelompok Kinfei Yang, mereka terkejut. Mereka baru saja tiba di wilayah tengah dan belum memurnikan kekuatan iblis Yin di dalam tubuh mereka untuk menyesuaikan keadaan sebelum menyerbu masuk. Orang-orang ini terlalu berani. Tunggu. Kedua pemuda itu tampak familiar. Di mana saya pernah melihat mereka sebelumnya. Ya, 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 itu mereka, Kinfei Yang dan ilmuwan gila. Mereka benar-benar datang ke negeri iblis Yin juga. Banyak orang mengungkapkan keterkejutannya. Tunggu sebentar, siapa Kinfei Yang dan ilmuwan gila? Apakah mereka menakjubkan? Mengapa saya belum pernah mendengar kedua nama ini sebelumnya? Beberapa orang bingung. Bahkan Kinfei Yang dan ilmuwan gila tidak tahu. Kakak, sudah berapa lama sejak kamu kembali ke benua timur? Tidak lama lagi, mungkin dua atau tiga ribu tahun. Dua atau tiga ribu tahun. Tidak heran. Biarkan aku katakan padamu, Kinfei Yang dan ilmuwan gila adalah bintang yang sedang naik daun di benua timur kita. Bintang yang sedang naik daun. Apa hebatnya itu? Alam awan langit penuh dengan orang-orang hebat. Ada bintang-bintang baru di mana-mana. Kalian semua membuat keributan tanpa alasan. Beberapa orang mengungkapkan rasa jijiknya. Belum lagi alam awan langit, benua timur saja, ada banyak bintang yang sedang naik daun. Apa yang langka dari itu? Apa? Kita membuat keributan tanpa alasan. Saudaraku, kamu adalah contoh nyata dari kebodohan yang tak kenal takut. Jika Anda ingin memperlakukan mereka sebagai bintang baru biasa, maka Anda salah besar. Biarkan aku katakan padamu, mereka berdua tidak hanya berbakat dan telah memahami hukum terkuat, tetapi mereka juga memiliki senjata ilahi berdaulat. Kau tahu wakil pemimpin aliansi kultifator nakal dan Hall of Farmers, kan? Mereka adalah guru Kinfei Yang dan ilmuwan gila. Kau tahu penatuah huo dari Istana Iblis, kan? Dia sangat memperhatikan Kinfei Yang. Dan sekarang, ku dengar mereka adalah murid pribadi Istana Iblis. Karena mereka berdua, aliansi penggarap nakal dan Istana Iblis untuk sementara berhenti bertempur. Bisakah kau bayangkan seberapa besar pengaruh mereka di aliansi penggarap nakal dan Istana Iblis? Mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi semuanya terkejut. Senjata ilahi yang berdaulat, hukum yang paling kuat. Dan mereka ada hubungannya dengan Istana Iblis dan aliansi penggarap jahat. Mereka sungguh tidak dapat digambarkan sebagai bintang baru biasa. Terkejut, kan? Apa ini? Biar ku beritahu sesuatu. Konon, mereka berdua berhasil menekan dua penguasa tahap awal Blood Hall saat terjadi pertukaran di lautan awan surgawi. Pada akhirnya, mereka langsung menantang Aula Darah dan menantang lebih dari seratus murid inti Aula Darah. Kau tidak salah dengar. Mereka berdua. Mereka meminta lebih dari seratus murid inti Blood Hall untuk bertarung bersama, tetapi tidak ada seorang pun dari Blood Hall yang berani menerima tantangan itu. Kalian seharusnya bisa membayangkan betapa kuatnya mereka berdua sekarang. Singkatnya, para jenius mengerikan lainnya dari alam awan langit tidak layak disebut di depan mereka. Semua orang berdiskusi. Namun, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini, mereka langsung bergegas ke pusat wilayah tengah. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan banyak binatang buas, tetapi tidak ada satupun yang berani menghalangi jalan mereka. Pei Tianhong sendiri sudah cukup untuk menghentikan mereka. Tentu saja. Mereka juga bertemu dengan manusia lainnya. Ada yang mencari harta karun, ada yang berkelahi, dan ada yang meminta bantuan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, Qin Fei Yang dan yang lainnya mengabaikan mereka. Karena mereka berani melangkah ke tanah iblis yin dan wilayah tengah, mereka harus bersiap mati. Dalam sekejap mata, lima hari lagi berlalu. Gemuruh. Dentang. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya melewati sungai, mereka menghadapi pertempuran yang paling tragis. Di satu sisi, ada lebih dari 20 manusia, dan di sisi lain, ada lebih dari 20 binatang buas. Semuanya berada di alam penguasa kesempurnaan. Mereka bertarung sampai langit menjadi gelap, dan darah mewarnai langit. Di antara mereka, ada beberapa yang benar-benar mengenali Pei Tianhong dan Wang Changyuan. Namun, Pei Tianhong dan Wang Changyuan sangat tidak mengenal orang-orang ini. Lagi pula, status mereka berbeda. Pei Tianhong dan Wang Changyuan dulunya adalah pemimpin Blood Hall. Tentu saja, ada banyak orang yang mengenali mereka. Namun, terus terang saja, orang-orang ini hanyalah semut rendahan bagi mereka. Oleh karena itu, mustahil bagi seorang tokoh terkenal seperti Pei Tianhong untuk mengenal semua orang. Orang-orang itu juga meminta bantuan Pei Tianhong dan Wang Changyuan. Agar bisa lebih dekat, mereka bahkan berinisiatif untuk mengungkapkan asal-usul mereka. Mereka semua berasal dari benua barat. Namun, itu sia-sia. Dengan kepribadian Pei Tianhong, dia bahkan tidak ingin memperhatikan orang-orang ini, apalagi membantu mereka. Pada akhirnya, lebih dari 20 orang tewas total. Sebab seiring berlarut-larutnya pertempuran, semakin banyak binatang buas yang tertarik. Terlebih lagi, binatang buas di wilayah tengah semuanya lahir di tanah Setan Yin. Dengan kata lain, mereka adalah penduduk asli dan dapat menyerap kekuatan Setan Yin. Namun, manusia tidak bisa. Di satu sisi, mereka harus melawan binatang buas. Di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan kekuatan Iblis Yin. Oleh karena itu, kematian mereka adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Bahkan jika mereka tidak mati di bawah cakar binatang buas, setelah waktu yang lama, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memurnikan kekuatan Yin Devil di tubuh mereka. Mereka juga akan dibunuh oleh kekuatan Yin Devil. Inilah teror dari negeri Iblis Yin. Meskipun Qin Fei Yang dan yang lainnya bersenang-senang, itu semua karena ilmuwan gila dan serigala bermata putih. Sedangkan manusia dan binatang buas lainnya di luar sana, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan Setan Yin. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bergerak sedikitpun. Mengaum. Setelah kawanan binatang buas itu berhadapan dengan 20 orang itu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah kelompok Qin Fei Yang dan memamerkan taring mereka. Namun, Setelah Wang Chang Yuan memperlihatkan kahlian terhebatnya, kawanan binatang buas itu dengan bijaksana berbalik dan pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Melanjutkan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan Wang Chang Yuan membawa yang lain maju secepat kilat. Daerah Dalam. Di puncak gunung tertentu. Naga api itu berbaring di puncak gunung dan melihat pemandangan di depannya. Dia terkeke, seperti yang diharapkan dari ilmuwan gila dan Raja Serigala. Kalian bahkan tidak takut dengan kekuatan Iblis Yin. Namun, pilihan kalian salah. Jika aku jadi kalian, aku akan meninggalkan negeri Iblis Yin dan tidak akan pernah kembali. Kau ingin menyerangku? Bagus. Mari selesaikan dendam masa lalu kita di negeri Iblis Yin. Sejak mengetahui keberadaan kelompok Qin Fei Yang, ia terus memantau mereka. Kebencian dan niat membunuh di matanya tidak pernah hilang. 3.368 Waktu berlalu. Lima hari lagi telah berlalu. Hanya ada lima hari tersisa hingga mereka mencapai pusat. Pada hari ini, si gila menampakkan ekspresi gembira. Ada apa? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih segera menyadarinya dan menatapnya dengan curiga. Lihat sendiri. Si gila membuka telapak tangannya dan api merah darah pun membubung. Hmm. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih tercengang. Mereka mengamatinya dengan saksama dan menemukan bahwa aura api merah darah itu sama dengan kekuatan baru yang lahir di tubuh orang gila. Mungkinkah ini? Mereka terkejut. Itu benar. Sejak kita memasuki negeri Iblis Yin, kekuatan Iblis Yin dan kekuatan jahat telah menyatu. Kekuatan baru ini terus-menerus lahir. Saat ini, sepertiga kekuatan dewa dalam tubuhku telah berubah menjadi kekuatan baru ini. Kata orang gila. Yang ketiga. Kalau begitu, bukankah akan lama lagi sebelum seluruh kekuatan dewa milikmu berubah menjadi kekuatan ini? Qin Fei Yang terkejut. Hmm. Si gila mengangguk. Dengan lambayan tangannya, api merah darah di tangannya membubung ke udara dan berubah menjadi penghalang besar yang menutupi semua orang. Langsung. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Kekuatan Iblis Yin, yang dapat merusak kekuatan ilahi, jiwa, dan bahkan kekuatan hukum, segera diblokir di luar penghalang. Ini. Petik 2. Bukan hanya Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih, tetapi bahkan Wang Chang Yuan dan Pei Tian Hong pun tercengang. Apa kekuatan baru ini? Itu sebenarnya dapat menghalangi korosi kekuatan Yin Demon. Tidak perlu terlalu terkejut. Bagaimanapun, kekuatan ini adalah gabungan kekuatan jahat dan kekuatan Yin Demon. Kekuatan ini seharusnya dapat menghalangi korosi kekuatan Yin Demon. Dan dilihat dari situasi saat ini, kekuatan baru ini setara dengan versi lanjutan dari kekuatan jahat dan kekuatan Iblis Yin. Aku akan menamakannya kekuatan setan darah. Bagaimana menurutmu? Si orang gila memandang ketiga orang dan seekor Serigala lalu tertawa. Kekuatan Setan Darah Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih tercengang. Ras Setan Darah, Menara Setan Darah, Kekuatan Setan Darah. Nama itu sangat cocok. Tapi, kekuatan macam apa ini? Menara Setan Darah adalah senjata suci dari Patriark pertama Ras Setan Darah. Senjata itu berada di tangan Patriark Lama, Ayah Raja Hantu. Namun pada akhirnya, Menara Setan Darah memilih untuk mengkhianati Patriark Lama dan lari bersama orang gila. Alasan mengapa mereka curiga kalau si gila adalah reinkarnasi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah ini? Dikombinasikan dengan bulan jahat dan matahari jahat di neraka, serta pemandangan yang dilihatnya saat menyentuh bulan jahat, mungkinkah si gila itu adalah reinkarnasi dari Patriark pertama Ras Iblis Darah? Jika memang begitu, ditambah dengan fakta bahwa Menara Iblis Darah merupakan senjata ilahi yang berdaulat, suku Iblis Darah seharusnya bukan suku yang biasa saja. Mungkin kekuatan setan darah yang disebutkan orang gila itu benar-benar ada. Qin Fei Yang Tersenyum Tipis Si gila memutar matanya dan mengangguk. Pokoknya, menurutku itu bagus. Mulai sekarang aku akan menyebutnya kekuatan Blood Demon. Dengan lambayan tangannya, kekuatan setan darah menghilang dan kekuatan setan Yin menyelimuti mereka lagi. Mengapa kamu menyimpannya? Qin Fei Yang Curiga Ada baiknya memiliki penghalang. Dia tidak perlu merepotkan orang gila dan serigala bermata putih untuk menyerapnya. Tidak terburu-buru. Aku masih perlu menyerap lebih banyak kekuatan Yin Demon dan mencoba mengembangkan semua kekuatan suci menjadi kekuatan Blood Demon sesegera mungkin. Si gila melambaikan tangannya. Saat suaranya jatuh, dia mulai menyerap kekuatan jahat itu secara aktif. Kekuatan jahat dari segala arah tiba-tiba berubah menjadi gelombang dan menyerbu ke arah mereka. Kepadatan dan konsentrasinya tiba-tiba melonjak berkali-kali lipat. Serigala bermata putih menyerapnya dengan santai. Meskipun tidak dapat diubah menjadi kekuatan Blood Demon, itu masih menjadi bagian dari kekuatan ilahinya. Namun, Qin Fei Yang, Wang Chang Yuan, dan Pei Tianhong tidak tahan. Berhenti, berhenti. Tidak apa-apa jika kau ingin berubah menjadi kekuatan suci terlebih dahulu. Buatlah penghalang untuk kami dan kami akan duduk di dalam dan menunggumu. Qin Fei Yang buru-buru berkata, Kekuatan Yin Demon ada di mana-mana. Si gila menyerap semua kekuatan Yin Demon di sekitarnya. Qin Fei Yang dan yang lainnya yang berdiri di samping secara alami tenggelam oleh kekuatan Yin Demon. Itu melampaui kepadatan aslinya dan mereka tidak akan mampu bertahan lama. Baiklah kalau begitu. Kalian duduk di sini, minum teh, dan mengobrol. Orang gila itu melambaikan tangannya dan memasang penghalang selebar 10 meter. Setelah menyerap semua kekuatan iblis Yin, dia keluar dari penghalang dan duduk di tanah. Dia mulai menyerap tanpa hambatan. Saya sangat iri. Wang Chang Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ketika orang lain melihat kekuatan Yin Demon, mereka bahkan tidak akan mampu menghindarinya. Namun orang ini meminumnya seperti air. Mereka semua monster. Pei Tian Hong tiba-tiba bergumam. Monster. Wang Chang Yuan terdiam. Dia benar-benar tidak bisa menemukan alasan untuk mengeluh. Kita tunggu saja. Lagi pula kita tidak terburu-buru. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan sebuah meja teh dan empat kursi muncul. Ia kemudian mengeluarkan satu set teh dan daun teh. Ia menatap serigala bermata putih dan tersenyum. Serigala bermata putih. Pergilah ambil air. Pembuatan teh secara alami membutuhkan air. Jika mereka bisa memasuki dunia kura-kura hitam, mendapatkan air hanyalah masalah pikiran. Namun sekarang, mereka hanya bisa menemukan air di tanah setan Yin. Namun untungnya, tanah setan Yin tidak kekurangan air. Mengapa kamu tidak pergi? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Jika aku dapat menyerap kekuatan Yin Demon, apakah aku perlu merepotkanmu? Qin Fei Yang terdiam. Tidak pergi. Minum teh itu membosankan. Ayo minum. Serigala bermata putih mengeluarkan empat kendi anggur ilahi penyu hitam dari cincin Yin dan yang miliknya. Kau membawanya bersamamu. Qin Fei Yang terkejut. Tentu saja. Anggur yang sangat nikmat. Jika kamu tidak membawanya, bagaimana jika kamu haus dan ingin minum? Serigala bermata putih menyeringai dan melemparkan satu toples kepada Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong. Dia membuka satu toples dan melemparkan ujung lainnya kepada Qin Fei Yang. Dia berkata dengan ringan, tidak mungkin mendapatkan air. Minumlah atau tidak. Kemudian, dia memegang toples itu dan minum seteguk. Wajahnya perlahan menunjukkan ekspresi mabuk. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Ia menyingkirkan set teh dan daun teh, lalu membuka altar. Seekor naga suci yang terbuat dari anggur bergegas keluar. Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong saling memandang. Itu adalah anggur yang luar biasa. Jadi, mereka pun membuka toples mereka. Aroma anggur yang kaya langsung memenuhi penghalang. Sial, apa yang terjadi? Binatang-binatang di dekatnya menyadari keributan itu dan berlari mendekat untuk melihat. Mereka tercengang. Ketika manusia lain datang ke negeri setan Yin, mereka hanya memikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Namun, orang-orang ini malah duduk di sana dan minum anggur dengan santai. Melihat orang gila yang menyerap kekuatan Yin Demon, para binatang tercengang. Monster macam apa ini? Dia bahkan bisa menyerap kekuatan Yin Demon. Menakutkan. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah hari berlalu. Kekuatan setan Yin di sini setebal kabut. Bahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya hanya bisa melihat beberapa meter jauhnya. Jika mereka melihat dari atas tanah setan Yin, itu akan lebih mengejutkan. Pada saat ini, kekuatan setan Yin di area pusat melonjak menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Anggurnya sungguh enak. Pei Tianhong mendecahkan bibirnya. Setelah meminum anggur suci itu, sisa rasanya tak ada habisnya. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat kekuatan Yin Demon di luar penghalang, mulutnya berkedut. Dia berkata tanpa daya, kekuatan Yin Demon di sini jelas sebanding dengan pintu keluar dari area dalam. Kalau begitu aku akan keluar dan melihat seberapa menakutkannya. Qin Fei Yang berdiri dan melangkah keluar dari penghalang. Kekuatan menakutkan dari Yin Devil segera menyerbu ke dalam tubuhnya seperti air pasang. Laut kesadarannya langsung tenggelam oleh kekuatan Yin Devil. Jiwa ilahinya tengah menghadapi bahaya mematikan. Dia segera kembali ke penghalang dan berteriak pada serigala bermata putih, cepat. Terlalu menilai diri sendiri. Serigala bermata putih itu cemberut. Ia melangkah maju dan menekan cakarnya pada tubuh Qin Fei Yang. Kekuatan Yin Demon dalam tubuh Qin Fei Yang segera menyerbu ke dalam tubuh serigala bermata putih itu. Kekuatan Yin Demon yang memasuki tubuh serigala bermata putih tidak menyebabkan efek negatif apapun pada serigala bermata putih. Wang Chang Yuan dan Pei Tian Hong melihatnya dengan rasa iri. Hampir saja. Baru setelah jejak terakhir kekuatan Yin Demon menghilang, Qin Fei Yang menghela napas panjang. Ia kembali ke kursi dan menatap kekuatan Yin Demon di luar dengan ketakutan di matanya. Dengan kultivasinya saat ini, dia hanya bisa bertahan lima napas. Jika sudah lima kali tarikan napas, dia pasti mati. Diperkirakan bahwa seorang penguasa yang sempurna pun hanya mampu bertahan selama sekitar 30 napas waktu. Pei Tian Hong pernah berkata sebelumnya, kekuatan iblis Yin di sini mirip dengan kekuatan iblis Yin di pintu masuk area dalam. Jika kekuatan setan Yin di pintu masuk sudah pada tingkat ini, maka seberapa mengerikankah kekuatan setan Yin di area dalam? Jangan lupa bahwa masih ada area inti. Kekuatan Yin Demon di area inti mungkin bahkan tidak berani bersentuhan dengannya. Ini juga berarti bahwa ketika saatnya tiba, mereka hanya bisa tinggal di penghalang orang gila. Bahkan Pei Tian Hong dan Wang Chang Yuan pun sama. Jika memang begitu, mereka akan dibatasi jika bertemu dengan penatua huo atau musuh yang kuat. Qin Fei Yang menatap serigala bermata putih dan bertanya, apakah ada cara bagi kita untuk bergerak sendiri tanpa terancam oleh kekuatan setan Yin? Tidak. Kamu hanya bisa bertahan di penghalang yang dibentuk oleh kekuatan setan darah. Itu benar. Apakah kamu tidak memiliki domain pembantaian? Domain pembantaian begitu kuat, apa yang kau takutkan? Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan tatapan mengejek. Makna dibalik kata-katanya sudah jelas. Jadi bagaimana jika domain pembantaian itu kuat? Bisakah itu menghalangi kekuatan Yin Demon? Wilayah pembantaian. Si pembicara tidak bermaksud demikian, tetapi pendengarnya mengerti. Ekspresi Qin Fei Yang membeku sejenak. Bisakah domain pembantaian memblokir kekuatan iblis Yin? Ketika dia menghadapi kekuatan jahat di neraka Raja Neter, dia tidak mencobanya. Karena di neraka Raja Neter, dia tidak bisa menggunakan teknik atau artefak yang menentang surga. Kalau tidak, kekuatan hukum akan turun dan dia akan terbunuh. Dia merasa bahwa dia bisa mencobanya. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan merenung. Seperti yang dikatakan Serigala Bermata Putih, domain pembantaian begitu kuat dan bahkan memiliki domainnya sendiri. Mungkin itu bisa mengisolasi kekuatan setan Yin. Memikirkan sampai di sini, dia tiba-tiba berdiri dan melihat kekuatan Yin Demon di luar penghalang. Baiklah, mari kita coba. Aku tidak akan kehilangan apapun. 3369 Kau benar-benar ingin mencoba. Serigala Bermata Putih itu menatap Qin Fei Yang dengan heran. Dia hanya minum beberapa teguk, bagaimana dia bisa mabuk seperti ini. Kalau dipikir-pikir lagi, jelaslah bahwa ini tidak mungkin. Domain pembantaian memang kuat dan tak terkalahkan, tetapi benar-benar berbeda dari kekuatan Iblis Yin. Pei Tianhong dan Wang Changyuan juga mengangkat kepala mereka dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Fiuh! Qin Fei Yang menghembuskan napas panjang dan berjalan keluar dari penghalang dengan penuh antisipasi. Kekuatan Iblis Yin menyerbu lagi. Qin Fei Yang dengan tegas membuka domain pembantaian, tetapi tidak menyerap darahnya. Pertama, tidak banyak darah yang tersisa di lautan darah dunia kura-kura hitam yang bisa diserapnya. Kedua, jika itu berguna, membuka domain pembantaian akan berpengaruh. Jika itu tidak berguna, tidak ada gunanya menyerap darah. Belum lagi dia bahkan tidak bisa terhubung dengan dunia kura-kura hitam, jadi tidak ada cara untuk menyerap darahnya. Naif! Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya dan tidak melihat lagi. Ia meraihkan di anggur dan meneguknya. Sudah pasti bahwa domain pembantaian tidak dapat dilakukan. Tetapi, ia tidak memperhatikan ekspresi di wajah Pei Tianhong dan Wang Changyuan. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Melihat Qin Fei Yang lagi, dia berdiri di domain pembantaian. Melihat energi setan Yin di domain pembantaian, ekspresinya agak linglung. Kekuatan iblis Yin di domain pembantaian melesat menuju pedang panjang berwarna merah darah di tangannya. Meskipun kekuatan pedang panjang berwarna merah darah itu tidak meningkat, kekuatan iblis Yin di domain pembantaian justru meningkat. Apa artinya ini? Itu berarti pedang panjang berwarna merah darah setelah membuka domain pembantaian juga dapat menyerap kekuatan iblis Yin. Tiba-tiba, dia gemetar dan tersadar kembali. Melihat sekeliling slaughter domain, dia sangat gembira. Kekuatan iblis jahat bertahan di luar slaughter domain, tetapi tidak dapat menembus ke dalam. Kekuatan iblis Yin yang diserap pedang panjang berwarna merah darah tertinggal ketika domain pembantaian dibuka. Ketika kekuatan Yin Devil diserap oleh pedang panjang berwarna merah darah, tidak ada lagi kekuatan Yin Devil di slaughter domain. Bahkan kekuatan Yin Devil di tubuh Qin Fei Yang diserap sepenuhnya oleh pedang panjang berwarna merah darah. Itu dapat diblokir di luar. Qin Fei Yang sangat gembira. Dia tahu bahwa domain pembantaian tidak akan pernah mengecewakan. Ekspresi apa? Serigala bermata putih akhirnya menyadari ekspresi Pei Tian Hong dan Qin Fei Yang. Dia menolet dengan curiga. Ketika dia melihat Qin Fei Yang berdiri di domain pembantaian, kekuatan setan Yin terhalang di luar domain pembantaian, dan dia tercengang. Apa-apaan? Itu benar-benar mungkin. Dia pasti sedang bermimpi. Ia mengusap matanya karena tidak percaya dan menatap Qin Fei Yang lagi. Tiba-tiba ia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Ia akhirnya menemukan rasa superioritas di hadapan Qin Fei Yang, tetapi ia langsung dipukul kembali ke keadaan semula. Betapa pahitnya hidup ini. Siapa monster di sini? Tapi itu tidak benar. Kembali di neraka raja dunia bawah, bahkan domain pembantaian tidak dapat menghentikan kekuatan jahat, belum lagi kekuatan iblis Yin yang bahkan lebih kuat dari kekuatan jahat. Tunggu sebentar. Tampaknya di neraka raja Neter, Qin Fei Yang tidak pernah membuka domain pembantaian. Ini karena neraka raja Neter tidak mengizinkan seseorang untuk membuka artefak dewa yang menentang surga atau seni dewa yang menentang surga. Tidak. Dia telah membukanya, namun yang dibuka bukanlah domain pembantaian melainkan teknik kata pembunuh. Di kota kuno, naga es membawa putri naga dan turun. Pada saat itu, Qin Fei Yang sangat marah dan mengaktifkan teknik kata pembunuh. Teknik kata pembunuh, domain pembantaian, dari awal hingga akhir, ini adalah dua tingkat yang berbeda. Berengsek. Apa-apaan. Si gila merasakan aura domain pembantaian dan membuka matanya. Dia menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Dia tahu bahwa sluter domain tak tertandingi oleh surga, tetapi bukankah seharusnya ada batasnya. Tidak apa-apa jika kekuatannya begitu kuat, tetapi ternyata ia dapat menghalangi kekuatan Yin Devil. Si brengsek ini benar-benar membuat orang iri dan dengki. Beberapa saat kemudian, Qin Fei Yang menenangkan diri dan bergumam, mari kita lihat apakah kita bisa menggunakan kekuatan iblis Yin untuk menumpuk kekuatan domain pembantaian. Meskipun dia telah menyerap sebagian kekuatan Yin Devil dan pedang berwarna darah itu tidak berubah sama sekali, jumlahnya terlalu sedikit. Jika dia menyerap lebih banyak, mungkin akan ada efeknya. Langsung. Pedang merah itu terbang dari tangan Qin Fei Yang dan melayang di atas domain pembantaian. Dengan pikiran Qin Fei Yang, energi setan Yin di sekitarnya segera melonjak menuju pedang merah itu. Qin Tua, apa yang sedang kamu lakukan? Si maniak menatap Qin Fei Yang dengan jengkel. Ini karena kecepatan pedang berwarna darah menyerap kekuatan Yin Devil beberapa kali lebih cepat darinya. Bahkan kekuatan Yin Devil di sisinya melonjak ke arah pedang berwarna darah. Jangan khawatir, aku hanya mencoba. Qin Fei Yang menggertakkan giginya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar seratus napas kemudian, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan iblis Yin yang telah melonjak ke dalam pedang berwarna darah. Namun, kekuatan pedang berwarna darah itu tidak meningkat sama sekali. Artinya meskipun pedang berwarna darah itu dapat menyerap kekuatan Yin Devil, ia masih perlu menyerap darah segar untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, bagi Qin Fei Yang, dia sudah merasa puas selama dia bisa menyerap kekuatan Yin Devil. Pada waktu itu, sekalipun ia menghadapi bahaya dan harus berpisah dari maniak dan serigala bermata putih, ia tetap bisa melindungi dirinya sendiri. Memadamkan. Qin Fei Yang memasuki penghalang. Dengan satu pikiran, domain pembantaian tertutup dan pedang berwarna darah juga menghilang. Saya tidak yakin. Saya belum yakin sekarang. Serigala bermata putih menatap marah ke arah Qin Fei Yang. Apakah kau menyalahkanku? Qin Fei Yang mengangkat bahu dan kembali ke kursi santai. Dia dalam suasana hati yang baik dan minum beberapa teguk lagi. Serigala bermata putih itu mengerutkan bibirnya. Namun, tiba-tiba dia memutar matanya dan mencibir, memangnya kenapa kalau domain pembantaian bisa menyerap kekuatan iblis Yin. Jangan lupa bahwa domain pembantaian Anda hanya dapat dibuka satu kali sehari selama satu jam setiap kalinya. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Dia menatap serigala bermata putih dengan marah dan berkata, apakah kamu harus merasa lebih unggul dariku? Saya senang. Serigala bermata putih menyeringai, amat senang dengan dirinya sendiri. Qin Fei Yang langsung mengabaikannya. Apakah dia membutuhkan serigala bermata putih untuk mengingatkannya akan hal ini? Dia sudah memikirkannya. Dia tidak berencana untuk mengandalkan domain pembantaian untuk melakukan apapun di tanah iblis Yin. Dia akan puas jika dia bisa melindungi dirinya sendiri untuk sementara waktu. Pendeknya. Di tempat seperti ini, dia masih harus bergantung pada serigala bermata putih dan orang gila. Tidak. Di daerah perbatasan dan daerah pusat, ia masih bisa mengandalkan serigala bermata putih. Karena kepadatan dan kerapatan kekuatan setan Yin di kedua area ini tidak terlalu tinggi, jika mereka tidak dapat mengatasinya, mereka dapat membiarkan serigala bermata putih menyerapnya. Namun di area bagian dalam, meskipun serigala bermata putih juga dapat membantu menyerapnya, karena kepadatan dan densitasnya terlalu kuat, kecepatan penyerapannya tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan kekuatan iblis Yin yang memasuki tubuhnya. Jadi begitu dia memasuki area dalam, serigala bermata putih tidak peduli, tetapi dia tidak dapat membantu orang lain. Orang gila itu berbeda. Dia dapat menggunakan kekuatan setan darah untuk membentuk penghalang dan mengisolasi kekuatan setan Yin. Jadi, hal terpenting adalah mengandalkan Matman. Ini juga alasan mengapa Qin Fei yang bersedia duduk di sini dan menunggu. Sebab ketika kekuatan suci Matman berevolusi sepenuhnya menjadi kekuatan Blood Demon, maka saat ia memasuki area dalam, area inti, keadaannya akan lebih aman. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan iblis Yin tampaknya mengalir ke arah itu. Saya sudah datang ke daerah pusat berkali-kali, tetapi baru kali ini melihat fenomena seperti ini. Di dekatnya, selain binatang buas, ada juga beberapa manusia yang mencari peluang. Ketika mereka merasakan tanah setan Yin berangsur-angsur menipis, mereka semua terkejut. Melihat kekuatan iblis Yin yang melonjak ke satu arah, dia bahkan lebih terkejut lagi. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Mungkin ada harta karun yang muncul. Masuk akal. Fenomena seperti ini, ada 90% kemungkinan disebabkan oleh munculnya harta karun yang tiada taraf. Mereka semua dipenuhi rasa ingin tahu dan keserakahan saat mereka berlari menuju Qin Feiyang. Tapi pada akhirnya, selain binatang buas yang tumbuh di tanah iblis Yin, tidak ada manusia yang dapat mendekat. Karena binatang buas ini dapat menyerap kekuatan Yin Devil, tidak peduli seberapa kuatnya, mereka tidak takut. Namun, manusia itu berbeda. Karena matman, kekuatan Yin Devil menjadi lebih tipis di tempat asal mereka, tetapi saat mereka semakin dekat dengan matman, kekuatan Yin Devil secara alami menjadi lebih mengerikan. Belum lagi tetap berada di sisi orang gila seperti Qin Feiyang dan yang lainnya. Sekalipun mereka memiliki kemampuan hebat, mereka tidak dapat melakukannya. Jadi, mereka hanya bisa berdiri di luar area yang masih bisa mereka tahan dan melihat dari jauh. Meskipun mereka tidak mau, mereka hanya bisa melakukan ini untuk saat ini dan berharap kekuatan Yin Devil di depan mereka akan segera menghilang. Pada saat yang sama. Pada saat ini, sekelompok besar orang dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas datang dari kedalaman wilayah tengah. Berjalan di belakang adalah seratus jenderal di bawah naga api. Kecuali tanda kata berdarah di antara kedua alis mereka yang berwarna putih, manusia dan binatang lainnya sebagian besar berwarna darah dan emas. Dompak! Kemana pun mereka pergi, tidak peduli apakah itu binatang buas di tanah iblis Yin atau manusia yang bertualang di area pusat, mereka semua buru-buru bersembunyi dan ketakutan. Karena mereka yang tidak bersembunyi semuanya dibunuh oleh orang-orang dan binatang buas itu. Siapakah orang-orang ini? Binatang apa? Mengapa aku belum pernah melihat mereka sebelumnya? Dan tanda di antara alis mereka, apa artinya? Petik 2 petik 2 Sebelum naga api datang ke tanah iblis Yin, tanda kata darah tidak ada. Selain itu, semua orang dan binatang yang mengikuti naga api semuanya berada di area dalam, jadi semua orang tidak mengenal tanda ini. Bahkan binatang buas yang tinggal di tanah iblis Yin pun melihatnya untuk pertama kalinya. Tetapi Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak mengetahui semua ini. Orang gila itu menutup matanya dan dengan gila menyerap kekuatan Yin Devil. Kekuatan ilahi dalam tubuhnya berkembang dengan cepat. Qin Fei Yang, Pei Tianhong, Wang Chang Yuan, dan serigala bermata putih sedang duduk di dalam penghalang, minum dan mengobrol. Tentu saja. Qin Fei Yang tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu dan dengan rendah hati meminta saran Pei Tianhong dan Wang Chang Yuan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang-orang yang memahami kedalaman hukum tertinggi. Pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kedalaman hukum secara alami jauh melampaui miliknya. Tak perlu dikatakan, ketika dihadapkan dengan permintaan Qin Fei Yang, Wang Chang Yuan akan menceritakan semua yang diketahuinya. Adapun Pei Tianhong, meskipun dia tidak bersedia, dia tetap dengan sabar menjelaskan semuanya kepada Qin Fei Yang. Dalam sekejap mata. Tiga hari berlalu. Hasil panen Qin Fei Yang tidaklah sedikit. Meskipun tidak ada kemajuan dalam hukum karma, hukum pembantaian, dan hukum petir yang mendalam, ia merasa bahwa ia akan segera menembus hambatan hukum perang, hukum kekuatan, dan hukum angin. Selama ia menyendiri, ia seharusnya dapat memahami kedalaman keempat. Itu juga terjadi pada pagi hari di hari yang sama. Gemuruh. Serangkaian suara keras terdengar dari kedalaman. Seolah-olah gelombang pasang surut, bumi berguncang hebat dan aura mengerikan meraung ke segala arah. Bahkan kekosongan pun berputar. Hem. Kelompok Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih terkejut. Mereka segera mendongak, tetapi karena kekuatan iblis Yin terlalu padat, mereka tidak dapat melihat pemandangan di kejauhan. 3370 Apa yang sedang terjadi? Frenzy pun berdiri dan membuka matanya. Ia melihat kekejauhan dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Adapun kekuatan suci di tubuhnya, setengahnya telah berevolusi menjadi kekuatan iblis darah. Efisiensi penyerapan gila memang berbeda. Ini tampaknya tidak bagus. Serigala bermata putih bergumam saat melangkah keluar dari penghalang. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan semua kekuatan Yin Demon yang terkumpul di sini. Penglihatan mereka tidak lagi terhalang oleh kekuatan Yin Demon dan menjadi terbuka lebar. Saat ini, langit sudah cerah. Meskipun negeri setan Yin sangat gelap di siang hari, hal itu tidak terlalu memengaruhi penglihatan mereka. Pada saat yang sama, orang-orang yang berkumpul di kejauhan akhirnya melihat Kin Feiyang dan yang lainnya. Itu mereka. Kupikir ada harta karun. Jadi Frenzy dan Raja Serigala menyerap kekuatan Yin Demon. Tunggu. Mereka benar-benar bisa menyerap kekuatan Yin Demon. Tidak mungkin. Ketika mereka menyadari hal ini, mereka semua tercengang dan dipenuhi rasa tidak percaya. Kin Feiyang dan yang lainnya secara alami memperhatikan orang-orang ini, tetapi mereka tidak memperhatikan mereka. Pandangan mereka tertuju ke depan. Mereka terlalu jauh dan tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Apa alasannya? Namun, mendengar momentum besar ini, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Itu tidak mungkin gelombang binatang, kan? Si Frenzy dan si Serigala bermata putih memasuki penghalang dengan ekspresi terkejut. Apapun yang terjadi, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Kata Kin Feiyang. Sebenarnya dia tidak terlalu gugup. Lagi pula, dengan kocokan ekor kuda sebagai senjata ilahi yang berdaulat, bahkan jika gelombang binatang buas benar-benar datang, itu tidak masalah. Namun, orang-orang di belakang mereka yang menonton acara itu tidak pergi. Apakah mereka menunggu kematian? Waktu berlalu nafas demi nafas. Sekitar seratus nafas berlalu. Akhirnya, sekelompok binatang memasuki pandangan mereka. Ini benar-benar gelombang pasang. Si Frenzy mengangkat alisnya. Sekilas, tampaknya tidak ada habisnya. Tidak diketahui berapa banyak binatang buas yang menyerbu dalam formasi berbentuk kipas. Gelombang binatang. Bukankah itu hidangan kakak? Dengan adanya dewa binatang seperti kakak di sini, mereka semua harus patuh berbaring dan menyanyikan, tak lupkan. Serigala bermata putih tertawa. Ada yang salah. Sebelum serigala bermata putih bisa menyelesaikan kata-katanya, pupil mata kinve yang mengecil dan dia segera menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Bahkan yang terlemah dari binatang buas ini adalah penguasa sempurna, dan sedikitnya setengahnya adalah penguasa sempurna. Itu seperti ular piton besar yang panjangnya ratusan meter, atau elang hitam besar. Pendeknya. Pada dasarnya semua binatang buas yang mereka kenal ada di sini. Namun, ini bukan inti masalahnya. Inti masalahnya adalah di antara kedua alisnya, ada jejak darah yang samar-samar terlihat. Ada jejak darah. Pei Tianhong dan Wang Changyuan juga memperhatikan hal ini. Hem. Ilmuwan gila dan serigala bermata putih tercengang. Mereka melihat dengan saksama dan memang ada satu. Sejauh mata memandang, setidaknya ada seribu binatang buas. Tanda karakter darah didahi mereka berwarna darah. Ini bukan kebetulan. Mereka datang untuk kita. Dalangnya adalah naga api. Qin Fei Yang mendonga dan mengamati langit. Mungkinkah naga api bersembunyi di dekat situ? Kau masih tetap pintar seperti sebelumnya. Kau sudah tahu bahwa akulah dalang di balik semua ini. Di wilayah dalam. Naga api menatap Qin Fei Yang dalam gambar dengan senyum dingin di matanya. Namun, bagaimana kalau dia menemukannya? Kali ini, bukan hanya kau saja, Qin Fei Yang, ilmuwan gila, dan serigala bermata putih semuanya akan mati di tanah iblis yin. Sekalipun para dewa turun, mereka takkan mampu menolongmu. Qin Fei Yang mencari beberapa saat, tetapi tidak ada jejak naga api sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan mengirimkan suaranya. Pei Tianhong, lepaskan indra ilahimu dan lihat apakah ada jejak naga api di dekat sini. Baiklah. Pei Tianhong mengangguk. Indra ketuhanannya mengalir ke segala arah. Pada saat itu, dia mengerutkan kening. Ada apa? Qin Fei Yang bertanya. Pei Tianhong berkata, saya tidak menemukan naga api, tetapi di balik gelombang binatang, saya melihat banyak manusia. Masih ada manusia. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Hampir semuanya adalah penguasa kesempurnaan yang hebat. Dan ada bekas darah di antara kedua alisnya. Ada yang berwarna merah darah, ada yang berwarna emas, dan ada yang berwarna putih. Ekspresi wajah Pei Tianhong agak jelek. Jumlah mereka terlalu banyak. Dengan kekuatannya dan wang cang yuan, mereka mungkin tidak akan bisa membunuh dan melarikan diri. Karena binatang dan manusia itu berbeda dengan binatang dan manusia di luar sana. Kalau di luar sana ada binatang buas dan manusia, walaupun mereka tidak bisa memusnahkan seluruh tempat, akan tetap mudah bagi mereka untuk saling membunuh dan keluar. Akan tetapi, binatang dan manusia ini semuanya memiliki jejak kata darah. Jejak kata darah ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka, tetapi juga dapat memungkinkan mereka memiliki tubuh abadi. Ini sangat sulit untuk dihadapi. Wang cang yuan tiba-tiba menatap Kinfei Yang dan berkata, Tuan muda. Set. Kinfei Yang segera membuat gerakan menyuruh diam. Ada apa? Wang cang yuan sedikit tertegun dan melihatnya dengan bingung. Aku menduga bahwa meskipun naga api tidak bersembunyi di dekat sini, dia pasti sedang mengawasi kita dari suatu tempat. Jadi, percakapan kita selanjutnya akan dilakukan melalui transmisi suara. Kinfei Yang berpikir dalam hati. Pei Tianhong dan Wang cang yuan mendengar ini dan pupil mata mereka mengecil. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat naga api itu, pikiran untuk dimata-matai sepanjang waktu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apa yang ingin kamu katakan? Kinfei Yang menatap Wang cang yuan dengan curiga. Aku ingat kamu mengatakan bahwa untuk jejak kata darah, warna merah darah adalah yang terendah dan warna merah api adalah yang tertinggi. Benar. Kata Wang cang yuan. Itu benar. Kinfei Yang mengangguk. Wang cang yuan menatap Pei Tianhong dan bertanya dalam hati, lalu, apakah kau melihat manusia atau binatang yang memiliki jejak kata darah berwarna merah api? Tidak. Pei Tianhong menggelengkan kepalanya. Tepat saat Pei Tianhong selesai berbicara, Kinfei Yang juga berkata secara diam-diam, manusia dan binatang lain tidak akan memiliki jejak kata darah berwarna merah api. Mengapa? Wang cang yuan dan Pei Tianhong menatapnya dengan curiga. Karena hanya naga api yang memiliki jejak kata darah berwarna merah api. Jika aku tidak salah, jejak kata darah itu pasti hasil karya naga es atau binatang kecil. Dengan kata lain, alasan mengapa naga api begitu kuat murni karena kekuatan naga es atau binatang kecil. Sedangkan untuk jejak kata darah berwarna putih, emas, dan merah darah, semuanya diciptakan oleh naga api. Menurut dugaan pribadiku, jejak kata darah ini seharusnya merupakan teknik rahasia tipe kontrol. Dengan kata lain, binatang buas dan manusia yang menyerang kita semuanya dikendalikan oleh naga api. Kinfei Yang berpikir dalam hati. Jadi ini ada hubungannya dengan naga es dan yang lainnya. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati. Tuan muda, keluarkan senjata ilahi berdaulat dan bunuh mereka semua. Mata Pei Tianhong berkilat dengan niat membunuh. Segala hal yang berhubungan dengan naga es dan yang lainnya tidak bisa dianggap enteng, jadi yang terbaik adalah mengeluarkan senjata ilahi berdaulat. Kinfei Yang mengangguk. Tapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan berkata, jangan keluarkan senjata ilahi berdaulat untuk saat ini. Mengapa? Pei Tianhong curiga. Naga api mengirim antek-anteknya untuk membunuh kita, jadi dia pasti tidak tahu kalau aku membawa senjata ilahi berdaulat. Jadi aku akan memberinya kejutan saat kita menemukannya. Mata Kinfei Yang bersinar dengan niat membunuh. Itu masuk akal. Jika ia tahu, ia pasti tidak akan mengirim binatang buas dan manusia ini menuju kematian. Frenzy mengangguk. Itu benar. Jika dia tahu kita membawa senjata ilahi berdaulat, dia pasti akan menyembunyikannya. Menemukannya saat itu sama saja seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Serigala bermata putih pun setuju. Mendengar ini, Pei Tianhong mengangkat alisnya. Meskipun begitu, menghadapi begitu banyak binatang dan manusia akan menjadi pertarungan yang berat. Awalnya, ada 6.000 dark guard di dunia kura-kura hitam. Jika mereka bisa keluar untuk membantu, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun sekarang, 6.000 dark guard ini tidak bisa keluar. Kinfei Yang, Frenzy, dan Serigala bermata putih, meskipun kekuatan mereka tidak buruk, menghadapi begitu banyak binatang buas dan manusia, mereka tidak akan banyak berguna. Jadi sekarang, hanya dia dan Wang Changyuan yang bisa bertarung. Mereka berdua, menghadapi begitu banyak binatang buas dan manusia, bahkan jika mereka memiliki kemampuan yang menantang surga, akan sulit untuk menghadapinya. Dengan segel budak, Kinfei Yang secara alami tahu apa yang dipikirkan Pei Tianhong. Dia tersenyum tipis, jangan bertarung dengan mereka. Bunuh saja jalan keluarmu, di area dalam, jika ada kesempatan. Pada titik ini, mata Kinfei Yang berbinar. Ada apa? Pei Tianhong dan Wang Changyuan menatapnya dengan curiga. Cari binatang yang lebih lemah. Aku ingin membaca ingatannya. Mereka adalah bawahan naga api. Mereka pasti tahu di mana naga api bersembunyi. Kinfei Yang mentransmisikan. Namun, dia juga tahu bahwa itu akan sangat sulit. Karena monster yang dilihatnya sekarang sudah berada pada peringkat puncak dominator. Dan dia hanya seorang dominator panggung kecil. Seorang dominator panggung kecil yang menggunakan teknik boneka untuk mengendalikan dominator puncak hanya sedang mencari kematian. Yang terpenting, binatang buas ini dikendalikan oleh naga api. Mereka pasti tidak akan mau dikendalikan olehnya. Lebih jauh lagi, naga api pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Singkatnya, itu sangat merepotkan. Namun, peluang telah tercipta. Pelan-pelan, tidak terburu-buru. Mengaum. Sekelompok binatang meraung saat mereka menyerbu. Kemanapun mereka pergi, gunung-gunung runtuh. Itu seperti kiamat. Orang-orang yang bersembunyi di belakang akhirnya bereaksi. Mereka segera berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak tahu bahwa binatang buas ini datang untuk kelompok Kinfei Yang. Mereka mengira bahwa gelombang binatang buas benar-benar akan datang dan menjadi panik. Ayo pergi. Teriak Kinfei Yang. Frenzy melambaikan tangannya dan penghalang itu langsung menghilang. Tidak perlu bersembunyi di dalam penghalang itu. Segera setelah. Pei Tianhong menyapu kelompok Kinfei Yang dan menggunakan waktu instan untuk tiba di pusat gelombang binatang buas. Berengsek. Mereka benar-benar ingin menerobos masuk. Orang-orang yang melarikan diri itu berbalik dan langsung terkejut. Memang, mereka yang terampil itu berani. Dengan Pei Tianhong dan Wang Changyuan, dua ahli super ini, mereka punya modal untuk bertindak begitu arogan. Mata petir, petir pemusnah dunia. Pada saat yang sama, Wang Changyuan mengaktifkan hukum petir tingkat tinggi. Kilatan petir pemusnah dunia muncul, membawa aura penghancur saat melesat ke gelombang binatang buas. Mengaum. Diiringi suara ratapan, sekelompok besar binatang mati di tempat. Darah mewarnai kehampaan dan bumi. Namun, mereka yang mati sebagian besar adalah binatang tingkat dominator puncak. Binatang tingkat dominator puncak mengandalkan kekuatan jejak darah untuk secara paksa memblokir petir pemadam dunia. Meskipun mereka terluka parah, luka-luka mereka pulih dalam sekejap mata. Sangat kuat. Wang Changyuan mengangkat alisnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!